Kisah si pedang buntung jelit sepuluh. Mereka menjadi gembira sekarang. Jelas bahwa terjadinya pembunuhan itu. Sung sang pelakunya. Sekarang setelah dapat diusir pergi, dapat diharapkan tuban aman. Tentu saja masih timbul gangguan-gangguan kecil dari para perampok. Namun tidak perlu dikhawatirkan, lebih mudah dihalau dan ditumpas. Mereka kemudian meninggalkan tempat tersebut tanpa mau mengganggu para penghuni rumah. Akan tetapi maksud yang baik itu sesungguhnya malah berbuah sebaliknya. Karena mereka tak mau memberitahukan kepada penghuni rumah bahwa gangguan telah lewat. Maka mereka yang bersembunyi di dalam lubang sampah dan kakus, tak berani keluar sekalipun hampir mabuk oleh bau yang tak sedap. Semalam suntuk mereka harus menderita. Baru pada keesokan paginya, ketika tak terdengar sesuatu yang mencurigakan, mereka baru berani meninggalkan persembunyian itu. Wajah mereka pucat dan mengantuk. Tetapi sekalipun demikian mereka menjadi lega dan gembira, setelah benar-benar penjahat itu tak datang dan mengganggu. Akan tetapi pada pagi hari itu, di alun-alun kadipatan Tuban terjadi kesibukan. Sebaliknya para penduduk ketakutan dan menutup pintu rumah masing-masing maling. Apa yang terjadi? Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Adipati Mandurorejo telah tiba. Karena itu pasukan Mataramaka para penduduk Tuban ketakutan. Yang menjadi gembira adalah Subinem dan seluruh murid Tuban. Datangnya pasukan Mataram ini berarti meringankan beban para murid Tuban dalam mengamankan kota Tuban. Di samping itu mereka pun tak perlu khawatir lagi apabila pasukan Tuban yang mundur itu akan merebut kembali kota Tuban. Biarlah kita tinggalkan dahulu keadaan Tuban yang telah dibanjiri pasukan Mataram. Marilah kita sekarang melayangkan pandang sejenak ke Surabaya. Di mana pasukan Mataram yang lebih besar, dipimpin oleh Sultan Agung sendiri, menyerbu ke sana. Akan tetapi keadaan pasukan Mataram di sana berlainan dengan yang menyerbu Tuban. Pasukan itu tak dapat mendesak maju. Memang sungguh beruntung letak kadipatan Surabaya. Kota itu mempunyai pelindung alam yang kuat, ialah Sungai Mas dan Porong. Pasukan Mataram terhalang oleh sungai tersebut. Beberapa kali telah dicoba untuk menyeberang. Baik dengan pasukan selam maupun perahu. Akan tetapi pasukan Mataram itu tidak pernah berhasil menerobos penjagaan Surabaya yang kuat, yang dijaga oleh anak buah gagak rimang yang amat setia kepada jakapekik, dipelopori oleh tokoh sakti Yogaswara, Madubala dan yang lain lagi. Memang pernah terjadi sekelompok pasukan Mataram berhasil menginjakan kaki setelah berhasil mendarat. Namun ternyata mereka seperti sekelompok anai-anai, laron, yang menerjang api, menerjang untuk mengantarkan nyawa. Sebab begitu berhasil mendarat, pasukan itu segera digempur musuh. Karena terhalang oleh sungai, maka akibatnya seluruh pasukan itu wancur. Sultan Agung benar-benar mendongkol dan penasaran sekali. Baru kali inilah pasukan Mataram, malah di bawah pimpinannya sendiri mengalami kesulitan menggempur musuh. Padahal biasanya, setiap kota yang diserbu, hanya dalam waktu beberapa hari saja telah berhasil direbut dan ditundukan. Sudahkah engkau memperoleh habar tentang gerakan pasukan kita ketuban? Demikian tanya Sultan Agung kepada Suro Agul-Agul seorang Panglima dikdenya sakti yang telah amat banyak jasanya bagi Mataram. Ketika itu Sultan Agung sedang duduk dihadapi oleh sekalian Panglima dan Tumenggung titik semacam rapat, karena Raja Mataram itu membutuhkan laporan yang amat diperlukan gusti, keadaan di sana memang jauh berlainan dengan tempat ini, sahup Panglima Suro Agul-Agul sambil membentuk sembah di depan hidungnya. Menurut laporan yang telah hamba terima, pasukan paduka memperoleh kemajuan amat mengembirakan. Rai dalam gusti Kangjeng Ratuhan dan Sari memang pantas dipuji, tentang kecerdikan siasatnya, Sultan Agung tersenyum bangga. Ia amat tertarik dan bertanya, apa saja yang telah dilakukan oleh bocah bandel itu? Semestinya sebagai seorang puteri dia harus tetap di dalam keraton. Namun Wan dan Sari tidak. Dia tak mau kalah dengan kajoran. Dia tak mau kalah dengan aku. Sungguh, dia seorang serikan di zaman ini, Suro Agul-Agul segera memberikan laporannya. Ia, dengan siasat yang jitu menaklukan perguruan Tuban lebih dahulu. Kemudian dengan bantuan perguruan Tuban, ibu kota Tuban dapat direbut. Dalam pada itu diceritakan pula tentang siasat Ratuhan dan Sari yang membagi pasukan sehingga dapat memukul hancur musuh. Demikian antara lain laporan Suro Agul-Agul. Dan mendengar laporan itu, Sultan Agung amat senang sekali. Sungguh membuat aku penasaran, jika usaha kita memukul Surabaya tak pernah berhasil. Malah kita telah mengorbankan banyak nyawa prajurit yang gugur. Hem, Sultan Agung menghela nafas panjang. Koma lalu bagaimana usaha kita? Meriam kita tiada artinya apabila harus menembak dari seberang sungai, semua Panglima dan Tumenggung yang hadir tidak seorang pun membuka mulut. Namun kening mereka berkerut. Tanda bahwa semua ikut memperhatikan dan memutar otak guna mencari jalan. Beberapa saat kemudian barulah Suro Agul-Agul membuka mulut. Gusti, hamba pun sesungguhnya amat penasaran menghadapi kesulitan seperti ini. Namun apa harus dikata? Kita sudah mencoba menyerang baik dengan pasukan selam maupun perahu. Namun kenyataannya, pasukan kita menyerbu untuk mengantarkan nyawa gusti. Apabila paduka berkenan, menurut pendapat hamba dalam saat sekarang ini, kiranya yang dapat dilakukan hanyalah memutuskan hubungan Surabaya dengan wilayah lain. Kita kurung seperti sekarang ini, sambil menunggu kesempatan, Sultan Agung mengangguk-angguk. Kalau usaha telah dicoba tetapi tak berhasil, apa yang akan diperbuat? Memang yang paling tepat hanya tetap bertahan di seberang sungai ini, memutuskan hubungan Surabaya dengan pihak lain. Dengan kera demikian, Surabaya akan menjadi kekurangan bahan makan maupun keperluan lain. Sudah tentu usaha ini harus dibarengi pula dengan pemutusan hubungan Surabaya lewat laut. Pasukan Laut Mataram harus menggunakan perahu-perahu besar mengurung di samudera. Apabila pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung sendiri ini dalam menghadapi Surabaya memperoleh kesulitan memang tidak mengherankan. Pasukan Surabaya sekarang memang amat kuat, setelah semua pasukan Gagak Rimang bersatu dengan pasukan Surabaya. Tetapi sekalipun kuat apabila hubungannya dengan luar terputus, juga menimbulkan kerugian bagi Surabaya. Penduduk Surabaya akan menderita kekurangan makan. Harga akan melonjak tinggi sekali. Sebab kebutuhan bahan makanan pokok bagi penduduk Surabaya, harus mengambil dari lain daerah. Lebih-lebih sekarang, jumlah penduduk Surabaya bertambah amat banyak sekali, dengan adanya pasukan Gagak Rimang. Sesungguhnya, kalau tidak secara tiba-tiba pasukan Mataram datang menyerbu, sedianya di Surabaya akan dilangsungkan pesta yang cukup meriah, dengan mengundang para tokoh-tokoh sakti dan sahabat-sahabat Jakapakik. Maksud pesta tersebut, pertama sebagai pernyataan syukur Adipati Surabaya, dengan pulangnya Jakapakik ke pangkuan ayah bunda. Yang kedua, justru sudah sejak lama sekali, Adipati Surabaya ingin menikmati hari tuanya tanpa diganggu persoalan-persoalan yang menyangkut dengan kadipatan Surabaya. Oleh sebab itu, kedudukan sebagai Raja Surabaya akan diserahkan kepada Jakapakik. Maksud Adipati Surabaya itu mendapat dukungan sepenuhnya dari para tokoh Gagak Rimang. Pengaruhnya akan lebih baik bagi Surabaya sendiri. Dengan demikian anak buah Gagak Rimang yang amat setia kepada Jakapakik itu tidak merasa ragu-ragu dalam membela Surabaya. Soalnya yang mempunyai kedudukan sebagai Raja Gagak Rimang adalah Jakapakik. Bukan Adipati Surabaya. Tetapi tentu saja Jakapakik yang selalu sederhana dan tak mau menonjolkan diri itu, semula menolak kemauan ayahnya. Ia merasa masih terlalu muda dan tak menguasai ketatap rajaan. Dan baru setelah ibunya ikut campur tangan, membujuk, jika Pakik sedia menggantikan kedudukan ayahnya. Akan tetapi masih dengan janji ayahnya harus tetap mendampinginya. Namun karena keadaan memaksa, maka upacara penyerahan kedudukan tersebut berlangsung amat sederhana. Yang hadir hanyalah terbatas para hamba sahaya Surabaya sendiri maupun para tokoh Gagak Rimang dan seluruh anak buah. Malah untuk menghubungi kakek gurunya di Kemuning, untuk mohon pangestu dan agar para paman perguruannya hadir, terpaksa dibatalkan. Keadaan tidak memungkinkan melakukan penyeberangan tetapi justru kedudukannya sebagai raja Surabaya ini membuat Jaka Pekik tidak bebas lagi. Gerak-geriknya dibatasi dan walaupun Jaka Pekik sendiri seorang sakti mandraguna, setiap pergi kemanapun harus diikut oleh para pengawal. Diam-diam ia menjadi jemuh dan menyesal. Mengapa sekarang dirinya selalu diatur dan disibuki beberapa macam persoalan yang sebelumnya tidak pernah terpikir? Sama-sama berkedudukan sebagai raja, namun menjadi raja Gagak Rimang tidak diikat macam-macam peraturan. Ia masih bebas bergerak kemanapun ia suka. Berkelana dan tiap kali berhadapan dengan bahaya. Namun semua itu membuat hatinya riang dan dadanya terasa lapang. Tidak seperti sekarang ia selalu berhadapan dengan hamba sahaya dan rumah mentereng tetapi tak pernah bisa menyaksikan keindahan alam pegunungan. Yang lebih membuat hatinya serasa tersiksa dan menimbulkan rindu adalah Putri Mataram yang cantik jelita di samping cerdik, Ratu Wan dan Sari. Ia terlanjur gandrung kepada Putri Bangsawan itu. Walaupun ia pun sadar bahwa Ratu Wan dan Sari seorang musuh, tetapi rasa cintanya tak juga mau reda. Dan walaupun ia belum tahu bagaimana tanggapan Ratu Wan dan Sari, ia tak mau peduli. Ia cinta. Titik. Tanpa komentar apa-apa. Diam-diam ia agak menyesal juga, mengapa ketika bergaul dengan Ratu Wan dan Sari, selalu timbul rasa takut-takut dan mulutnya seperti terkunci, tak pernah bicara tentang hati dan cinta. Akibatnya sekalipun hatinya cinta seribu prosen kepada Ratu Wan dan Sari, rasa itu selalu dipendam dalam hati dan tak pernah diucapkan di depan Ratu Wan dan Sari. Sesungguhnya inginlah ia mendengar pernyataan Ratu Wan dan Sari, seperti yang pernah diucapkan Rara Inten. Namun ternyata harapannya itu tak pernah terwujud. Ratu Wan dan Sari lain dengan Rara Inten yang dapat berterus terang. Dan malah, ia pun heran terhadap mulutnya sendiri. Mengapa ia membuka rasa hatinya di depan Rara Inten? Tetapi di depan Ratu Wan dan Sari tetap membisu. Sebagai akibat tak pernah bicara awal cinta ini, maka sampai sekarang pun ia tak tahu, bagaimana sesungguhnya sikap Ratu Wan dan Sari terhadap dirinya. Teringat akan hubungannya dengan beberapa orang wanita cantik itu, teringatlah kemudian ia akan sawitri. Gadis lincah yang terus terang mengaku cinta dan telah banyak sekali jasanya bagi dia. Akan tetapi sawitri terpaksa mengorbankan segalanya guna menolong ibu kandungnya yang diancam malapetaka. Ah, bagaimana sekarang gadis itu sesudah menjadi Ratu Surah Saji di Banten? Teringat akan sawitri, sering pula timbul maksudnya menghubungi gadis itu untuk minta bantuan tenaga orang-orang sakti guna melawan Mataram. Namun setiap ia mengemukakan hal tersebut, baik ayahnya maupun yoga suara dan madu bala tidak sependapat. Mereka khawatir apabila tidak memperoleh tanggapan baik dari pihak Surah Saji. Kalau dapat bertemu langsung dengan sawitri, mungkin masih bisa dipertimbangkan. Akan tetapi guna bertemu dengan Ratu Surah Saji itu, tentu tidak gampang. Kemudian teringatlah ia akan salindri. Gadis yang hidup sebatang kera, terlunta-lunta, karena diancam akan dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Ah, bagaimanakah gadis itu sekarang? Agak khawatir juga jika memikirkan gadis yang dulu pernah dikira sudah mati itu. Sebab pada pertemuannya yang terakhir di Gunung Beligo, salindri menunjukkan tanda-tanda seperti bukan orang waras lagi. Begitu teringat kepada ratuan dan sari, sawitri dan salindri, mau tak mau teringatlah pula ia akan Rara Inten. Gadis cantik, yang semula merupakan pujaan hatinya, dan yang pernah diselenggarakan pesta kawinnya tetapi ternyata sampai hati berhianat baik kepada dirinya maupun kepada Kreti Windu, ayah angkatnya. Kemanakah sekarang Rara Inten, setelah menyerahkan kekuasaan sebagai ketua perguruan Tuban? Diam-diam ia merasa kasihan juga kepada gadis itu. Pada dasarnya ia bukanlah perempuan jahat. Kalau toh sampai hati berhianat terhadap dirinya maupun Kreti Windu, bukan lain terpengaruh oleh pesan terakhir gurunya. Terpengaruh oleh sumpah janji yang dipaksakan kalau saja ia tahu tempat tinggal Rara Inten ingin sekali ia mengutus orang untuk menghubungi. Orang seperti Rara Inten, amat besar sekali kegunaannya dalam menghadapi penyerbuan Mataram sekarang ini. Inten, dimanakah hengka sekarang demikian jaka pekek mengeluh perlahan sambil menjatuhkan pantatnya di atas kursi batu dalam taman. Malam ini ia memang gelisah dan tak bisa tidur begitu teringat kepada Salindri, Ratuan Damsari, Sawitri dan Rara Inten. Kalau saja dirinya tidak amat patuh kepada ayah bundanya, kiranya ia sudah melompati tembok taman, kemudian pergi kemanapun ia suka dan kembali berkelana seorang diri. Pada saat itu, tiba-tiba datanglah prajurit penjaga taman. Begitu tiba di depan jaka pekek, prajurit itu menjatuhkan diri duduk bersilah sambil memberikan sembahnya. Jaka pekek mengerutkan alisnya agak heran. Mengapa malam begini prajurit itu datang? Apalagi yang akan dilaporkan, dan persoalan apalagi yang harus masuk dalam benaknya? Sungguh menyebalkan. Bukan saja waktu siang ia selalu berhadapan dengan tetek bengek kerajaan Surabaya. Malam pun masih diganggu persoalan pula. Apa maksudmu datang menghadap tanya jaka pekek keren? Gusti, ampunilah hamba yang datang mengganggu, sahup prajurit itu agak takut-takut. Kalau saja hamba tidak dipaksa untuk melapor, hamba takkan berani menghadap paduka, siapakah yang memaksa engkaun darapang lima yoga suara dan madu bala? Para jurid itu menjelaskan. Oh, di mana mereka sekarang jaka pekek berubah sikapnya dan matanya bersinar. Menunggu perkenan paduka di luar tembok, suruh lekas masuk kemari, madu bala dan yoga suara sekarang memang sebagai panglima Surabaya, dengan pangkat tumenggung. Pengangkatan itu berdasar perintah ayahnya, sebab dua orang sakti itu besar kegunaannya bagi Surabaya. Dan kalau begitu mendengar nama dua orang itu disebut, jaka pekek gembira, karena dua orang panglima tersebut, taklah mungkin sedia mengganggu dirinya, tanpa sesuatu yang amat penting dan mendesak. Itulah sebabnya jaka pekek segera memerintahkan agar dua orang itu masuk menghadap. Sesungguhnya kalau tidak terikat oleh peraturan dan kesopanan, apakah sulitnya dua orang sakti itu melompati tembok dan masuk ke taman ini? Tetapi karena tahu peraturan, maka mereka harus lewat penjaga. Yoga suara dan madu bala cepat pula masuk ke dalam taman. Dua orang ini mau menjatuhkan diri duduk bersilah di atas tanah, seperti layaknya hamba yang menghadap rajanya. Tetapi cepat-cepat ditarik jaka pekek. Kemudian katanya sambil tersenyum, Airh, Paman apakah kalian lupa kepada pesanku? Kalian boleh mematuhi tata peraturan yang berlaku di sini, apabila ada orang lain yang hadir. Ya, sekadar memenuhi kelajiman yang berlaku. Akan tetapi sekarang tiada orang lain yang hadir. Mengapa kalian mau berlaku begitu? Jaka pekek sekarang sama saja dengan dahulu. Kalian merupakan orang-orang tua yang perlu aku harga dan hormati. Merupakan pembantu-pembantu yang rutin. Oh ya, apa saja khabar yang kalian bawa yoga suara dan madu bala segera duduk di atas kursi batu di depan jaka pekek. Untuk sesaat mereka saling pandang. Kemudian saling mengangguk. Madu bala membuka mulut, gusti, paman potong jaka pekek tiba-tiba. Saat demikian hilangkan sebutan itu. Kembalilah engka seperti biasanya, dengan panggilan anak pekek. Hem, lebih sedap ku dengar sebutan itu, daripada sebutan yang lain. Hayolah, paman bala, katakanlah, madu bala tertawa. Sedang yoga suara tersenyum. Diam-diam dua orang tokoh gagak rimang ini memuji sikap junjungannya yang bijaksana dan sederhana ini. Tidak mabuk oleh kedudukan dan jabatan. Tidak merubah kebiasaan yang telah lalu, sebelum menjadi Raja Surabaya. Sulit mencari orang yang mempunyai watak seperti jaka pekek ini. Pada biasanya, orang lekas menjadi mabuk kemuliaan dan kedudukan. Biasanya orang menjadi lupa bahwa bagaimanapun tingginya kedudukan, masih tetap merupakan pula manusia biasa. Merupakan kumpulan dari daging dan tulang. Dalam mabuk kekuasaan dan kemuliaan itu, kemudian orang akan berubah menjadi sombong dan congkak. Menganggap orang lain sebagai binatang semut. Sekalipun dahulu merupakan sahabat, akan dianggap orang yang belum dikenal. Malah pada biasanya, begitu orang datang, sudah curiga dan menuduh, tentu orang itu datang untuk minta sesuatu. Diperintahkan kemudian istrinya, anak atau wabdi memberitahukan bahwa dirinya tak ada di rumah. Tamu yang tak akan memberi keuntungan, dianggap bukan manusia lagi. Berbeda apabila tamu tersebut seorang kaya, atau berkedudukan lebih tinggi. Ia akan segera menyambut dengan senyum manis di bibir dan wajah riang. Penuh hormat mempersilahkan tamu tersebut duduk. Kemudian mulutnya ringan sekali mengucapkan ini dan itu. Apabila yang datang itu orang kaya akan ditanyakan maksud kedatangannya. Apakah minta pertolongan supaya urutannya diselesaikan? Bres. Yang penting ada imbalan jasa. Dan apabila orang yang kedudukannya lebih tinggi, sikap dan bericaranya akan menjilat-jilat. Dengan harapan pangkatnya cepat memperoleh kenaikan. Inilah manusia. Apabila seng aku selalu ditempatkan di depan karena tak menyadari bahwa musuh yang berbahaya itu di dalam dirinya sendiri, akan mudah sekali dijadikan alat dan diperkuda oleh nafsu. Ini yang biasa. Ini yang umum. Manusia menggunakan pola lama-pola yang usang serta yang lapuk, dan sesungguhnya pola itu membahayakan dirinya sendiri. Walaupun muda, tetapi jaka pekik telah dapat mengendalikan dan menguasai akunya. Ia tidak terpengaruh oleh keadaan dan kedudukannya. Maka ia tak mau hidup berpura-pura. Tidak wajar. Kalau di depan orang hamba sahayanya, guna memenuhi tata santun, ia terpaksa tak berani melawan kebiasaan. Akan tetapi begitu meninggalkan singgah sana dalam kedudukan sebagai raja, ia kembali dalam kebiasaan lama baik kereh hidup maupun pergaulannya. Madu bala tertawa terkekeh, sedang yoga suara tersenyum. Sesudah mengangguk-anggukan kepalanya saking kagum akan sikap jaka pekik, Jawabnya, baiklah anak pekik, saat ini aku kembali kepada kebiasaan lama, hahaha. Tetapi anak pekik harus sedia memberi ampun, mengapa minta ampun? Tidak ada yang bersalah. Aku memang lebih suka dalam keadaan seperti ini, Paman. Potong jaka pekik. Hayalah, sekarang katakan apa maksudmu malam begini mencari aku yoga suara yang sejak tadi berdiam diri, mendahului bicara. Begini anak pekik, menurut habar yang sampai kepada kita, sekarang tuban telah jatuh ke tangan Mataram, ah seru jaka pekik tertahan. Tuban telah jatuh? Mengapa bisa terjadi begitu? Bukankah kebojalo dan gumre malah aku tugaskan memperkuat pertahanan tuban. Di samping itu, Paman Lawa Ijo dan Paman Jalatunde pun sudah kita kirim ke sana. Lalu apakah kerja pasukan berani mati itu? Sesungguhnya pasukan berani mati itu melakukan tugasnya dengan amat baik. Demikian pula Lawa Ijo dan yang lain. Akan tetapi, HMM, Madubala menghela nafas tetapi juga tampak penasaran dan geram. Anak pekik, sejarah telah terulang kembali. Puteri Mataram yang cantik itu kembali menunjukkan gigi. Racun dipergunakan lagi guna mencelakakan pasukan kita. Malah bukan hanya itu. Tetapi sekarang, perguruan tuban telah jatuh ke tangan Mataram. Perguruan itu dijadikan alat untuk menghancurkan tuban sendiri. Ah, jaka pekik berseru tertahan, terbelalak heran jadi. Bagaimana arti semua ini? Jaka pekik memang kurang bisa menangkap arti dari laporan Madubala itu, karena tidak jelas. Yoga suara tahu sebabnya. Maka ia cepat memberi laporannya. Sekalipun ia sama seperti Madubala, hanya menerima laporan saja namun dalam hal menyusun kalimat ia lebih pandai. Yoga suara memulai laporannya itu, dari usaha perebutan perguruan tuban yang didalangi Ratu Wan dan Sari. Dalam pertempuran yang terjadi, Lawa Ijo, Jalatunda dan Telasih Gugur. Sedang Sarni ditawan. Sebagai ketua perguruan tuban, Subinem yang memperoleh kepercayaan Ratu Wan dan Sari. Seterusnya menggunakan murid-murid perguruan tuban ini, dicampurkan racun dalam makanan dan minuman. Akibatnya semua pasukan berani mati itu mati, termasuk Gumrek dan Jalatunda. Berkat bantuan perguruan tuban sendiri itu, gerak maju pasukan Mataram berlangsung cepat. Kemudian tuban dapat direbut dan diduduki. Laporan itu hampir sama dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Yang berbeda hanyalah Kebojalu yang mestinya baru tewas setelah bertempur melawan Sawong Rana, kemudian berhadapan dengan Adipati Mandurorjo. Mendengar laporan itu jaka pekek kaget sekali. Wajahnya berubah menjadi merah. Tetapi sesaat kemudian wajah itu kembali biasa, lalu menghela nafas panjang. Hem, lagi-lagi Wan dan Sari menimbulkan korban dan merugikan gagak rimang. Sungguh merupakan seorang perempuan yang amat berbahaya, jaka pekek kembali menghela nafas panjang. Tetapi dua orang tokoh gagak rimang ini hanya berdiam diri dan tidak memberikan pendapatnya. Mereka tahu benar bahwa junjungannya ini mencintai ratuan dan Sari. Karena itu mereka tak berani mencela maupun memaki-maki. Lalu bagaimanakah menurut pendapatmu tanya Madubala sambil menyelidik? Hem, jaka pekek kembali menghela nafas. Tentang jatuhnya Tuban, mau dia pakan lagi justru sudah terlanjur. Hanyalah kawan kita sekarang berkurang satu lagi. Kita telah berusaha membantu tetapi apa dikata kalau bala bantuan kita itu malah tewas? Hem, sesudah Tuban jatuh, tentu gesik dan jaratannya mengalami nasib yang sama. Sebab dua bupati itu ringkih dibanding Tuban. Padahal kita sendiri telah dikurung oleh pasukan Mataram, sehingga hubungan kita putus. Hubungan yang masih bebas melalui laut. Namun melalui laut pun amat berbahaya, mengingat pasukan laut Mataram begitu kuat, diam-diam dua orang tokoh gagak rimang ini pun menjadi sedih. Kenyataannya memang kedudukan Surabaya sekarang sulit setelah terputus hubungannya dengan wilayah lain. Bahan makanan menjadi amat mahal, sehingga banyak penduduk Surabaya menderita kurang makan dan banyak pula yang menganggur. Tetapi justru terhalang sungai, kita pun sebaliknya memperoleh keuntungan, kata Yoga Suara. Walaupun pasukan Mataram berusaha menyerbu usaha mereka selalu gagal. Dengan demikian kita kurang perlu mengkhawatirkan keadaan. Dan kita tidak boleh berkecil hati dalam menghadapi kekuatan Mataram, Paman memang benar. Kita memang tidak boleh berkecil hati, dan harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Namun demikian Paman, sejak sekarang kita harus memikirkan kepentingan penduduk, dalam persoalan makan penduduk yang lapar akibat kurang makan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan, jaka pekik mengerutkan alisnya dan berpikir keras. Tindakan yang penting bagi kita sekarang ini, tiga hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Pertama, memperkuat pertahanan guna mencegah merembesnya musuh ke wilayah kita. Pendeknya tiap musuh yang menyeberang harus kita tumpas dengan jalan apapun juga. Hal yang kedua perintahkanlah kepada Paman Mandaraka agar berusaha sekuat tenaga mengumpulkan bahan makan sebanyak-banyaknya. Terserah dengan jalan apa saja, asal tidak merampas dan merampok. Suruhlah membawa uang dan emas permata, dengan pasukan yang cukup jumlahnya membeli bahan makan ke wilayah lain. Sedang yang ketiga, Paman berdua harus mengikuti aku pergi malam ini juga, ahaha seru dua orang ini tertahan kaget, heran dan tak mengerti. Tanya yoga suara cepat, kau titik kau hendak pergi ke manakah tentu saja dua orang ini kaget dan heran. Surabaya sedang diancam oleh musuh. Sebagai raja mestinya jaka pekek harus memimpin langsung segala kegiatan. Tetapi mengapa sekarang malah mempunyai maksud akan pergi? Lalu persoalan apa saja yang mendorong jaka pekek pergi meninggalkan Surabaya? Aku harus mengembalikan perguruan tuban dalam kedudukannya seperti ketika nenek Anjani masih hidup, sahut jaka pekek mantap. Perguruan tuban itu harus berdiri di atas kaki sendiri dan bebas dari pengaruh siapapun. Kalau sekarang perguruan itu menjadi kaki tangan mataram, harus kita cegah dan kita luruskan, tetapi, harus kau pikirkan masak-masak dahulu sebelum bertindak. Engkau adalah Raja Surabaya. Engkau merupakan junjungan sekalian rakyat Surabaya. Bagaimanakah mungkin engkau bisa meninggalkan Surabaya dalam keadaan seperti sekarang ini? Dalam pada itu, tak akan dibenarkan pula apabila seorang raja harus pergi ke tempat lain begitu saja, Madubala tidak setuju. Kedudukanmu sebagai Raja Surabaya adalah jauh perlainan dengan Raja Gagak Rimang, anak pekek. Manakah mungkin Gusti Adipati Surabaya bisa mengizinkan? Kalau hanya persoalan perguruan tuban itu saja, mengapa harus merepotkan engkau? Hem, aku seorang diri pun sanggup membereskannya. Bagaiku mati melakukan perintahmu, amatlah menyenangkan, anak pekek kakang Madubala memang benar. Dan apabila seorang diri kau tidak menyetujui, biarlah aku berdua dengan kakang Madubala membereskan urusan perguruan tuban itu, sambut yoga suara dengan mantap. Sebab memang kurang pada tempatnya apabila anak pekek meninggalkan Surabaya yang diancam musuh malah mengurusi masalah lain, paman suara dan paman bala, jaka pekek menghela nafas panjang. Hem, terima kasih atas pembelaanmu dan kesetiaanmu kepadaku. Akan tetapi paman, engkau jangan salah duga. Menurut pendapatku, antara keselamatan Surabaya dan keselamatan perguruan tuban adalah sama pentingnya. Akan tetapi sekalipun demikian, dalam keadaan sekarang Surabaya masih belum perlu dikhawatirkan. Sebab sulitlah pasukan Matara mengatasi rintangan kalimas dan porong, benteng alam kita. Berbeda dengan perguruan tuban itu. Yang benar-benar langsung dalam bahaya, jaka pekek berhenti dan menatap dua orang pembantunya ini seperti mencari kesan. Sesaat kemudian barulah ia membuka mulut lagi. Paman berdua harus ingat bahwa Rara Inten menyerahkan perguruan tuban ke tanganku, dengan kepercayaan penuh bahwa aku bisa melindunginya. Dia percaya penuh aku dapat membawa keharuman nama perguruan tuban. Dan bukan hanya Damelulu, tetapi kakek guru Isnu Murti pun mengharapkan begitu. Nah, jelas bahwa jatuh bangunnya perguruan tuban, akulah yang bertanggung jawab. Kalau sekarang perguruan tuban jatuh ke tangan orang lain tiada orang lain yang bisa dipersalahkan kecuali aku seorang. Dan orang juga tidak terlalu salah apabila menuduh aku seorang yang sembrono. Paman, kemana aku menyembunyikan mukaku apabila bertemu baik dengan Rara Inten maupun kakek guru Isnu Murti jaka pekek menghela nafas lagi. Kemudian lanjutnya lebih sungguh-sungguh lagi, Paman Suara dan Paman Bala bukan berarti aku tak percaya kepada kalian. Dan bukan berarti pula aku meremahkan kemampuan kalian dalam menghadapi masalah perguruan tuban ini. Tidak. Sama sekali tidak, Paman. Namun aku memang akan selalu gelisah dan takkan tenteram, tanpa menangani secara langsung masalah ini. Sebagai bukti pertanggungan jawabku kepada Rara Inten. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk pergi malam ini juga dengan Paman berdua, Paduka Raja jangan cegah Madu Bala cepat. Menurut pendapatku, kiranya belum terlambat mengurusi perguruan tuban itu, menunggu sesudah Mataram bisa dipukul mundur, hem, kapan kita bisa meramalkan waktu itu? Kita hanya saling berhadapan terhalang sungai. Kalau sepuluh tahun mereka tak mau mundur, sedang kita tak juga dapat memukul mundur apakah kita juga menunggu sepuluh tahun lagi dalam menangani urusan perguruan tuban itu? Tidak. Tidaklah benar kita mengulur waktu. Aku akan malu apabila bertemu dengan Rara Inten. Dia bisa menuduh aku pengecut dan lari dari tanggung jawab tetapi Rama Paduka tentu tidak mengizinkan sambung yoga suara, yang ingin membujuk pula agar Jaka Pekik sedia mengurungkan maksudnya. Maka kiranya lebih tepat jika aku dan Kakang Madu Bala yang pergi melaksanakan tugas ini. Kalau Paduka kurang percaya, bisa didampingi oleh beberapa orang yang lain, ah, Paman, bukannya aku tak percaya. Titik berat kehendakku ini adalah pertanggungan jawabku pribadi dengan Rara Inten, Jaka Pekik tetap pada pendiriannya. Paman, tanggung jawab pribadi tak bisa dikaitkan dengan negara. Maka bersiaplah kalian. Perintahkan kepada Paman Mandaraka untuk memilih pembantu memperbanyak simpanan bahan makan bagi penduduk Surabaya. Malam ini juga kita berangkat setelah aku minta diri kepada Rama dan Ibu, tanpa menunggu jawaban yoga suara dan Madu Bala, pemuda ini telah berkelebat pergi dan lenyap. Dua orang tokoh gagak rimang itu saling pandang. Kemudian masing-masing menggelengkan kepalanya. Mereka selalu kagum kepada junjungannya itu. Tetapi saat ini mereka merasa heran. Mengapa sebabnya Jaka Pekik kukuh pada pendiriannya? Tidak seperti biasanya, banyak kali mau mendengar pendapat dan saran mereka. Mereka memang tidak tahu isi hati Jaka Pekik saat sekarang ini yang sedang gelisah teringat akan pengalaman masa lalu. Teringat betapa gembira dan bahagianya, hidup bebas sebagai burung terbang kemana suka dapat menikmati membirunya gunung dan hijaunya daun-daun pohon yang memenuhi hutan. Dapat menikmati pemandangan alam yang membuat baik matem maupun hatinya sejuk. Juga ia sekarang merasa rindu sekali kepada gadis yang dicintai. Putri Mataram. Ratu Wan dan Sari. Akan tetapi sudah tentu Jaka Pekik menyembunyikan perasaan ini. Ia malu kepada yoga suara maupun madu bala. Maka perguruan tuban dijadikan alasan guna pergi meninggalkan Surabaya. Saat itu Adipati Surabaya bersama Garwapadmi sedang duduk di ruang tengah sambil asik bicara. Mereka mempersoalkan pasukan Mataram yang bertahan di seberang sungai. Ketika melihat masuknya Jaka Pekik orang tua ini gembira. Pekik, duduklah dekat ibumu sini, kata ibu sambil menggapai, menyambut kedatangan putranya. Jaka Pekik tidak membantah. Setelah mengangguk memberi hormatnya, ia duduk berjajar dengan ibu bunda. Kau belum tidur, anakku tanya ibunya dengan nada yang amat sayang. Mengapa? Bukankah engkau lelah melaksanakan tugasmu sepanjang hari sungguh kebetulan sekali engkau datang, Pekik? Kata pula Adipati Surabaya. Tadi, baru saja aku dan ibumu bicara soal datangnya musuh. Namun di samping bicara soal musuh itu, aku dan ibumu pun bicara pula tentang keadaanmu. Terus terang aku katakan kepadamu bahwa engkau sudah cukup dewasa. Usiamu sudah 20 lebih. Maka baik aku maupun ibumu sudah mengharapkan hadirnya seorang menantu, kemudian datangnya cucu, hahaha. Adipati Surabaya tertawa, sedang ibunya pun tertawa. Titik sebaliknya jaka Pekik tersenyum pahit. Selalu ayah bundanya bicara soal menantu, apabila berhadapan. Sesungguhnya memang, dirinya pun telah berkeinginan sekali beristeri. Namun tidak seorang pun wanita dapat menarik hatinya, kecuali ratuan dan sari. Akan tetapi kalau ia membuka rahasia hatinya ini, tentu ayah bundanya takkan setuju dan bisa marah-marah. Sebab ratuan dan sari adalah adik Sultan Agung. Musuh Surabaya. Mengingat itu maka jaka Pekik tersenyum. Sahutnya. Sudilah Ramadha Ibu memberi ampun. Manakah mungkin Ananda dapat memikirkan soal itu, dalam keadaan seperti ini? Surabaya terancam oleh musuh. Rakyat hidup dalam ketakutan dan para prajurit mencurahkan seluruh perhatian guna membela Surabaya. Sungguh tidaklah pada tempatnya, apabila Ananda malah memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi soal itu tiada hubungannya dengan peperangan, anakku, kata ibunya lagi. Andai kata perang ini belum juga selesai dalam waktu 25 tahun apakah engkau akan membiarkan dirimu menjadi jejak ketua? Ingatlah anakku, bahwa dalam kedudukanmu sebagai Raja Surabaya ini memerlukan keturunan sebagai penerus sejarahmu. Siapa yang harus menggantikanmu, jika engkau tiada keturunan jaka Pekik tertawa? Ibu, mengapa ibu mengkhawatirkan soal ini? Bukankah Putra Rama bukan Ananda seorang? Mereka pun bisa menggantikan kedudukan itu, ah, Pekik titik-titik mengapa begitu penderianmu Adipati Surabaya kaget. Sesuai dengan kebiasaan dan silsilah keturunan engkau lah yang berhak sepenuhnya atas kerajaan Surabaya. Maka janganlah engkau menganggap sepele urusan ini, anakku, Ananda tidak menganggap sepele Rama, sahut jaka Pekik. Akan tetapi ampunilah Ananda, bahwa saat demikian gawat, tak mungkin Ananda dapat memikirkan soal istri. Ananda ingin menunggu setelah perang selesai dan keadaan aman, Adipati Surabaya dan istrinya menghela nafas panjang mendengar jawaban yang kukuh. Suami istri ini memang telah kenalkan watak tabiat anaknya. Selalu kukuh pada penderian dan pendapatnya. Akhirnya Adipati Surabaya menanyakan apa maksud kehadirannya malam ini. Jaka Pekik segera mengabarkan tentang jatuhnya Tuban ke dalam kekuasaan Mataram. Ayah bundanya kaget mendengar laporan tersebut. Bukankah engkau telah mengirimkan pasukan ke sana untuk membantu? Dan di samping itu, bukankah perguruan Tuban merupakan kekuatan yang tak bisa dipandang ringan pula? Tetapi mengapa secepat itu Tuban runtuh Jaka Pekik segera menerangkan apa yang terjadi? Ia memberi laporan dari awal sampai akhir, meniru laporan yoga suara. Mendengar itu Adipati Surabaya tampak mengerutkan kening, berulang-ulang menghela nafas dan tampak menyesal sekali. Sementara itu ibunya tampak amat sedih. Menjadi khawatir kalau Surabaya sampai mengalami nasib sama dengan Tuban. Namun Jaka Pekik cepat menghibur dan setengah menjamin keselamatan Surabaya. Keadaan Surabaya dengan Tuban jauh berlainan baik keadaan alamnya maupun kekuatan pasukannya. Bantuan gagak rimang bagi Surabaya sungguh menguntungkan Surabaya. Mendengar jaminan anaknya itu hati ibu muda agak menjadi sejuk sekalipun belum percaya sepenuhnya, mengingat kekuatan mataram tak dapat dipandang rendah. Setelah bicara panjang lebar mengenai pertahanan maupun keadaan kewula Surabaya, sampailah pada maksudnya semula, yaitu minta izin meninggalkan Surabaya. Tentu saja ayah bundanya kaget. Mengingat kedudukan Jaka Pekik mereka tak sedia memberi izin. Akan tetapi sebaliknya Jaka Pekik mendesak terus, dengan mengemukakan berbagai alasan dan tanggung jawabnya terhadap perguruan Tuban itu. Justru kebetulan bahwa ketika Rara Inten menyerahkan kekuasaan atas perguruan Tuban, ketika itu Adipati Surabaya sendiri hadir dan turut menyaksikan. Apakah Rama menghendaki Ananda menjadi seorang pengecut yang lari dari tanggung jawab tanya Jaka Pekik dalam usaha mendesak dan menyudutkan ayahnya? Ananda telah menerima penyerahan Rara Inten, sebagai ketua perguruan Tuban. Tetapi karena Ananda tak dapat berdiam di sana maka Ananda mempercayakan perguruan Tuban itu kepada Telasih dan Sarni. Sekarang perguruan Tuban direbut orang lain. Perguruan Tuban dijadikan alat mataram guna kepentingannya. Benarkah dalam keadaan demikian Ananda harus berpangku tangan dan membiarkan perguruan itu dirampas orang lain? Adipati Surabaya yang mengenal kegagahan dan kesatriaan itu tidak dapat menjawab. Tak bisa dibantah alasan Jaka Pekik. Sebagai seorang gagah, dan sebagai ketua pula, memang sudah pada tempatnya Jaka Pekik membela perguruan Tuban itu. Tetapi sebagai seorang ibu, tentu saja ibunya mempunyai pendirian lain. Ia tidak peduli kepada persoalan lain. Yang terpikir olehnya hanyalah kasih kepada putranya. Sebagai seorang ibu akan selalu was-was bila mana putranya pergi dan berkelahi. Khawatir kalau tewas. Maka katanya sambil menahan menitiknya air mata, sedang tangannya memegang lengan anaknya kuat-kuat. Pekik, janganlah engkau pergi. Jangan. Banyak pembantu-pembantumu yang terpercaya. Mengapa takkah serahkan persoalan ini kepada mereka? Jangan. Pekik, jangan engkau pergi. Aku amat khawatir sekali, Jaka Pekik menghela nafas. Ia sadar pula akan sikap ibunya. Namun sebaliknya ia pun sadar akan tanggung jawabnya pula. Ia tak boleh lari dari keadaan. Ibu, mengapa? Ananda bukan anak kecil lagi. Ananda pandai menjaga diri. Ibu, eh tentang hidup dan mati manusia, sepenuhnya di tangan Tuhan. Lupakah ibu akan pengalaman Ananda selama belasan tahun, terpisah dari Ramadan ibu? Ananda selalu berhadapan dengan bahaya dari ancaman maut. Namun karena Tuhan belum menghendaki, Ananda selalu selamat. Malah secara tak terduga, Ananda memperoleh sesuatu yang tak dapat dimiliki orang lain. Ibu, perkenankanlah Ananda pergi malam ini juga. Dan Ananda percaya, bahwa Tuhan akan selalu melindungi setiap orang yang bermaksud baik. Ibu, tak seharusnya Ananda lari dari tanggung jawab. Tanggung jawab memang selayaknya dipertahankan, anakku. Tetapi bukankah banyak pembantumu yang sakti mandera guna sahut ibunya mulai menitikan air matah, terisak menangis. Inilah senjata perempuan. Senjata pemungkas seorang ibu, dalam mempertahankan pendapatnya. Tangis merupakan senjata ampuh. Sebab langsung menyentuh perasaan dan hati. Dan oleh tangis ibunya ini pula, jaka pekek terharu. Di peluknya ibunya yang amat dikasih ini. Kemudian katanya, tetapi ibu, persoalan lain bisa Ananda lepaskan dan percayakan kepada orang lain. Tetapi, persoalan yang Ananda hadapi sekarang ini mempunyai hubungan langsung dengan kedudukan Ananda sebagai ketua perguruan Tuban. Kalau Ananda mewakilkan orang lain, bagaimana mungkin murid-murid Tuban mempunyai kepercayaan lagi kepada Ananda? Dan bagaimana mungkin murid-murid Tuban menaruh harga kepada Ananda pekek? Mengapa engkau memberatkan soal itu? Dihargai atau tidak? Dipercayai atau tidak? Mengapa kau repotkan bantah ibunya sambil terisak? Kedudukanmu sebagai Raja Surabaya jauh lebih mulia, tinggi dibanding dengan kedudukan ketua perguruan Tuban. Benar, sambung ayahnya, engkau harus lebih memberatkan keduduk kaummu sekarang ini, sebagai Raja Surabaya. Biarkan kedudukan ketua perguruan Tuban dipegang orang lain, tidak. Rama ibu bantah jaka pekek cepat dan sungguh-sungguh. Pertimbangan Ananda, bukanlah tinggi rendahnya kedudukan itu. Pertimbangan Ananda adalah janji. Kesanggupan yang pernah Ananda ucapkan tak boleh dipungkiri. Dan orang yang masih mempertimbangkan akan tinggi rendahnya kedudukan yang dijabat, berarti orang itu tidak bisa dipercaya. Orang itu bukan mengabdi secara tulus, tetapi mencari kemuliaan hidup. Yang tinggi dan yang rendah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Dan janji sama dengan sumpah. Kalau Ananda mengingkari janji, Ananda adalah manusia terkutuk. Manusia pengecut. Lari dari tanggungan jawab. Tidak, tidak. Ananda bukan orang macam itu. Sebagai orang macam itu. Sebagai orang yang telah menerima kedudukan sebagai ketua perguruan Tuban, apapun yang terjadi Ananda harus menangani sendiri, menyelesaikan urusan penting ini, ibunya dengan menangis masih mencoba membujuk Jakapekik agar mengurungkan maksudnya. Dan Adipati Surabaya pun tak kurang-kurang alasannya dalam usaha mencegah kepergian Jakapekik. Akan tetapi Jakapekik sudah kukuh pada pendiriannya. Tak lagi bisa dirubah kehendaknya. Maka suami istri ini kemudian terpaksa mengalah mengizinkan Jakapekik, sekalipun hati terasa berat sekali. Betapa gembira Jakapekik, setelah setengah memaksa memperoleh izin meninggalkan Surabaya. Ia cepat masuk ke dalam kamar, berkemas membawa bakal luang dan pakaian beberapa potong guna ganti dalam perjalanan. Namun guna mengurangi resiko dalam perjalanan, ia memilih pakaian yang paling sederhana dan dari bahan kasar. Demikianlah akhirnya, malam itu juga bersama Yoga Suara dan Madubala, ia meninggalkan kota Surabaya dengan diam-diam. Yang tahu hanya terbatas beberapa orang yang tinggi kedudukannya dan terpercaya. Pendeknya kepergian Jakapekik ini perlu dirahasiakan. Akan tetapi tidak gampang pula tiga orang ini meninggalkan wilayah Surabaya. Mereka harus menyeberang sungai. Padahal sepanjang seberang sungai, dijaga secara ketat para prajurit Mataram yang bersenjata lengkap. Baik anak panah, meriam, senjata api maupun senjata lain. Benar mereka merupakan orang-orang sakti zaman ini. Meskipun demikian tak bisa sembarangan bergerak dan menyeberang. Bagi mereka daerah yang paling aman adalah menyeberang sungai emas yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik. Namun mengingat keadaan amat gawat, sepanjang tepi sungai itu pun dijaga secara ketat oleh pasukan Gresik, guna menghalau merembesnya pasukan Mataram. Ohoi ii teriak madu bala dari seberang. Suaranya nyaring sekali, karena suara itu dilambari tenaga sakti tingkat tinggi. Kami tiga orang, adalah orang-orang Surabaya mau menyeberang. Janganlah kalian ganggu teriakan madu bala itu tentu saja dapat didengar secara jelas dari seberang. Maksud teriakan itu bukan lain guna memberitahukan kepada para prajurit Gresik yang berjaga di seberang sungai. Mereka menunggu, akan tetapi tiada jawaban yang terdengar dari seberang. Namun ada jawaban atau tidak, bagi tiga orang ini bukanlah menjadi soal. Yoga suara telah menurunkan perahu kecil ke sungai. Madu bala cepat menyambar dayung. Tiga orang sakti ini dengan loncatan ringan telah naik ke atas perahu tanpa menimbulkan suara dan goncangan pada perahu. Madu bala yang memegang dayung segera menggerakkan dayungnya, perahu kecil JTU meluncur seperti anak panah lepas dari busur, oleh dorongan tenaga madu bala yang kuat. Tak lama kemudian tibalah perahu itu di tengah sungai. Tetapi mendadak terdengar suara sing, 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 dan menyambarlah beberapa batang anak panah maupun batu yang dilepaskan oleh bandil. Meskipun demikian para penumpang perahu ini tidak gugup. Jaka pekek dan yoga suara menggerakkan kedua tangannya. Angin yang danayat menyambut anak panah dan batu yang seperti hujan turun tersebut, kemudian saling berjatuhan dalam sungai. Di antara tiga orang itu, yang berangasan dan suka bertindak menurutkan kemauan hati, adalah Madu bala. Ia menjadi marah dan penasaran sekali oleh serangan orang dari seberang sungai. Tadi sebelum menyeberang telah berteriak dan memberitahukan dan memperkenalkan diri. Tetapi orang di seberang tidak menyahut. Mengapa sekarang malah menyerang orang di saat sedang menyeberang? Karena marah ia hanya mendayung perahu dengan taagan kanan. Sedang tangan yang kiri telah menyambar beberapa batang anak panah yang menyerang dirinya. Anak panah itu dikumpulkan. Setelah diperkirakan bahwa jarak perahu dengan orang di seberang tak jauh lagi, Madu bala melepaskan anak panah itu dengan pengerahan tenaga. Jangan diremahkan lemparan anak panah tanpa busur ini. Tenaga lemparan maupun cepatnya anak panah yang meluncur, tak kalah dengan anak panah yang lepas dari busur. Memang bagi orang yang sudah memiliki tingkat setinggi Madu bala, jaka pekek dan yoga suara, luncuran anak panah yang disambitkan cukup berbahaya. Belasan anak panah segera menyebar dan meluncur cepat sekali ke pinggir kali, di mana tadi anak panah itu dilepaskan orang. Suaranya mencicip keras. Melihat itu baik jaka pekek maupun yoga suara kaget. Tegur jaka pekek, mengapa paman menyerang orang mereka kurang ajar? Maka harus dibalas kekurang ajaran itu dengan mengembalikan arak panah kepada mereka. Hahaha, senjata makan tuan sahut Madu balas sambil tertawa, akan tetapi tangannya tetap bekerja mendayung perahu. Antara Surabaya dan Gresik merupakan sahabat. Sebelum menyeberang, lebih dahulu kita telah memperkenalkan diri. Akan tetapi mengapa mereka malah menyerang sebenarnya jaka pekek kurang setuju dengan sikap dan kera Madu bala ini. Namun ia tak sampai hati kalau harus mencelanya. Katanya setengah memberi nasihat, paman biarlah kalau memang orang menanggapi kita tidak baik. Yang penting kita tidak mempunyai maksud jahat. Terserah tanggapan orang. Sebab yang bisa menilai kita ini, bukanlah kita sendiri, melainkan pihak lain. Kita harus menyadari keadaan, mengapa mereka tak lekas mau percaya. Mereka sedang melakukan tugas. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan wilayah mereka, tetapi mengapa sebabnya begitu saja telah menyerang dengan anak panah dan batu Madu bala membelah diri. Hal ini memang bisa dimengerti, paman, sahut jaka pekek. Kita harus mau mawas diri. Sekarang ini telah larut malam dan gelap pula. Tentu saja mereka menjadi curiga. Kalau benar orang Surabaya mengapa menyeberang sungai di waktu malam dan tanpa penerangan? Sudahlah yang penting serangan itu tidak membahayakan kita, kata-kata jaka pekek terputus oleh suara jeritan nyaring yang saling susul di tepi sungai, akibat terpanggang anak panah yang tadi disambitkan Madu bala. Mendengar jerit-jerit ngeri menghadapi maut itu, jaka pekek terharu. Namun pada saat itu kembali hujan anak panah dan batu menyerang mereka. Sambil menangkis dan mengebut anak panah dan batu yang seperti hujan itu, jaka pekek berteriak nyaring, Hai! Hentikan serangan kalian! Kami bukan musuh, dan benar-benar orang Surabaya. Teriakan yang dilambari tenaga sakti tataran tinggi itu nyaring sekali, berpengaruh dan kuasa mengguncangkan jantung orang yang menjaga di seberang sungai. Tangan mereka seperti lumpuh, sehingga mereka tak lagi kuasa menyambitkan batu maupun menarik busur. Dan mereka menjadi amat terkejut. Mereka sadar bahwa orang yang menyeberang ini, merupakan orang-orang sakti mandraguna. Kalau tidak tentu telah tewas terpanggang oleh anak panah yang mereka lepaskan seperti hujan. Di saat mereka tidak menyerang lagi ini, perahu telah merapat pada tebing. Kemudian dengan loncatan yang ringan mereka telah mendarat. Akan tetapi begitu mendarat mereka telah dikurung oleh puluhan orang yang bersenjata pedang dan tombak. Sikap mereka amat garang bentak salah seorang dari mereka. Siapakah kalian ini madu balak cepat menjawab tak kalah garangnya. Bukankah aku tadi sudah memberitahukan sebelum menyeberang? Kami orang Surabaya. Sebaliknya, kalian tentu pasukan gresik, bukan engkau benar. Kami adalah pasukan gresik kata orang yang tadi menegur. Tetapi apabila benar kalian ini orang Surabaya, tunjukkan kepada kami tanda pengenalnya tentu saja baik jaka pekik, yoga suara maupun madu balak tak bisa memberikan tanda pengenal itu. Karena mereka memang tidak mempunyai tanda pengenal apa-apa. Mereka merupakan orang-orang yang amat terkenal bagi Surabaya. Hingga tiap hidung akan sudah mengenalnya. Namun dalam keadaan gawat seperti sekarang ini, walaupun andai kata memiliki tanda pengenal, tak mungkin mereka mau berterus terang. Sebagai Raja Surabaya, jaka pekik tidak bisa sembarang memperkenalkan diri. Karena hal itu bisa menimbulkan bahaya. Karena tak berani sembarangan bicara soal ini, maka madu balak menatap jaka pekik. Sahabat yang baik, ketahuilah bahwa kami benar-benar orang Surabaya, sahut jaka pekik. Akan tetapi menyesal sekali kami tak dapat menunjukkan tanda pengenal itu, karena memang tidak punya. Hanya pintaku hendaknya kalian mau percaya bahwa kami benar-benar orang Surabaya, kami memang percaya bahwa kalian orang Surabaya. Namun, bagaimana kami dapat memastikan kebenaran dari pengakuan saudara-saudara, kalau kalian tak dapat menunjukkan bukti sebagai tanda pengenal? Keadaan amat gawat. Maka kami harap kalian sedia mengikuti kami menghadap pemimpin kami, yoga suara menyentuh lengan jaka pekik. Sekalipun hanya sentuhan, jaka pekik telah tahu apakah maksud yoga suara. Akan tetapi sebelum jaka pekik membuka mulut, Madubala yang sudah penasaran atas sikap rejurit gesik yang kurang menghormati junjungannya itu, ia telah menjadi amat penasaran. Bentaknya tiba-tiba, kami tak dapat menunjukkan bukti pengenalan diri. Hem, tetapi kalian mau apa? Kami tak sulit kalian bawa menghadap pimpinanmu. Huhuh, sangkamu kami takut begitu selesai mengucapkan kata-katanya itu, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan beberapa orang prajurit gesik. Karena tahu-tahu senjata mereka telah lepas dari tangan, pindah ke tangan orang jelek itu tanpa diketahui bagaimanakah caranya bergerak. Jaka pekik dan yoga suara kaget. Tetapi semuanya telah terjadi. Mereka tak dapat berbuat apa-apa kecuali menunggu perkembangan keadaan. Tiba-tiba terdengar suara krak-krak, krak. Ternyata dengan jari tangannya, Madubala telah mematahkan semua senjata yang dapat dirampas itu. Para prajurit terbelalak dan kaget melihat itu. Jelas bahwa sekalipun wajahnya jelek, orang ini bukanlah orang sembarangan. Lurah prajurit yang tadi bicara itu pun sadar bahwa ia dan prajuritnya sekarang ini berhadapan dengan manusia-manusia sakti mandraguna. Walaupun harus mengeroyok, tentu tak akan dapat melawan. Namun ia seorang lurah prajurit yang gagah perkara. Seorang lurah prajurit yang setia kepada tugas dan tanggung jawabnya. Ia lebih suka mati daripada harus mengingkari tugas. Maka katanya dingin, hem, sang kamu dengan kau pamer kedikdayanmu itu, kami cepat menjadi takut. Kami adalah prajurit yang menunaikan tugas menyelamatkan gesik. Kami tak takut mati. Prajurit serbu, prajurit yang jumlahnya puluhan orang itu dengan senjata masing-masing segera menyerbu dan mengeroyok tanpa takut sedikitpun. Melihat serbuan itu, jaka pekek menjadi khawatir. Ia tahu tak madu bala yang suka membawa kemauan sendiri. Ia khawatir kalau madu bala menimbulkan korban para prajurit yang menunaikan tugas ini. Maka sambil bergerak menghindarkan diri dan menangkis senjata lawan, ia berteriak, Paman bala. Kurang perlu kita melayani mereka. Mari, kita segera pergi, dengan kebutan tangan, dorongan dan tendangan, beberapa senjata lawan terpental terbang. Lalu dengan gerakannya yang ringan, jaka pekek dan yoga suara telah meloncat tinggi di atas kepala para prajurit yang mengeroyok. Akan tetapi madu bala tak mau berlalu begitu saja tanpa memberi hadiah kepada para prajurit yang dianggap kurang ajar ini. Lebih-lebih lurah prajurit yang dianggap sombong dan keras kepala itu. Hut, praklak krek, aduh beberapa macam senjata yang menyerang madu bala patah dan terbang, disusul oleh terpentalnya tubuh si penyerang sambil berteriak kesakitan. Namun mereka tidak terluka, hanya perut mulas tercium tendangan. Berbeda dengan lurah prajurit tadi. Bukan saja pedangnya terpental terbang, akan tetapi sambungan pundaknya telah lepas, lengannya menjadi lumpuh mendadak. Ia amat kesakitan, meringis dan merintih-rintih. Hahaha, itulah upahmu ejek madu bala sambil terkekeh, dan tahu-tahu tubuhnya melesat seperti terbang. Dalam waktu singkat mereka telah menghilang. Para prajurit gresik itu kagum, tetapi juga penasaran. Mengapa hanya berhadapan dengan tiga orang, puluhan prajurit yang bertugas ini tak mampu melawan? Mereka kemudian bergerak cepat tanpa membuka mulut. Yang penting agar cepat sampai ke tempat tujuan. Perguruan tuban. Biarlah jaka petik, madu bala dan yoga suara bergerak cepat seperti terbang, Sebaliknya kita tinggalkan dahulu mereka ini dan marilah kita sekarang menjenguk kembali dua orang murid tuban yang telah lama kita tinggalkan. Murid tuban yang perlu kita jenguk dan kita ikuti perjalanannya, adalah Minah dan Kedasi. Seperti telah kita ketahui dua orang murid perempuan ini meninggalkan perguruan tuban membawa serta pedang jati sari. Maksudnya tak ada lain, kecuali mencari Rara Inten dan akan melaporkan apa yang telah terjadi. Tetapi ternyata kemudian pedang jati sari yang diselamatkan itu, dirampas oleh sindu. Untuk beberapa saat mereka bertangisan dan menyesal sekali. Namun kemudian mereka sadar, sesal tiada guna. Lalu mencari desa bermaksud mencari tukang pandai besi supaya sudi membuatkan pedang. Mereka pergi tanpa tujuan. Sebab baik Minah maupun Kedasi tak tahu di manakah Rara Inten sekarang tinggal. Karena pergi hanya menurutkan langkah kaki dan tanpa tujuan ini, maka mereka menderita. Hari itu matahari menyinarkan cahaya panasnya yang amat terik. Kedasi dan Minah kelelahan dan kegerahan. Mereka melepaskan lelah di bawah pohon rindang, di tengah hutan lebat, di wilayah pegunungan Kendeng. Tempat itu jauh dari desa. Dan sesungguhnya mereka merasa lapar. Amat sayang sekali bahwa di pegunungan Kendeng ini yang banyak tumbuh hanyalah pohon jati, jambu klutuk, jambu berisi, dan pisang. Guna menahan rasa lapar mereka terpaksa hanya makan pisang yang belum masak dan jambu klutuk. Tetapi mereka tak berani makan jambu terlalu banyak. Jambu klutuk tersebut dapat menyebabkan perut sakit. Bakiu ke mana kita harus pergi tanya Minah sambil menatap Bakiu perguruannya itu. Sesungguhnya sudah timbul rasa bosannya harus berkelana tanpa tujuan seperti sekarang ini. Telah lebih dua bulan lamanya mereka menjelajah. Namun Rara Inten yang mereka cari belum juga ditemukan tanda-tandanya. Hem, entahlah sahut kedasi sambil menghela nafas panjang. Ia pun menyesal mengapa usahanya menemukan Rara Inten belum juga terkabul. Dan yang lebih membuat ia menyesal, adalah pedang pusaka jati sari yang dirampas seorang. Apakah tidak sebaiknya kita pulang saja? Kalau kita pulang ke desa tempat asal kita, agaknya tenaga kita masih banyak dibutuhkan penduduk. Minah mencoba membujuk kedasi. Hem, apakah kau ingin mampus kedasi menel? Semua murid Tuban tahu bahwa kita berasal dari desa Jatirogo. Padahal Sundal Subinem itu, kejam dan licik. Dia tentu berusaha mencari kita. Sebab dia tahu, kita dianggap berbahaya dan berhianat. Minah pun sadar keadaan itu. Apabila sampai tertangkap oleh murid-murid Tuban yang setia kepada Subinem, mereka tentu celaka. Mereka bisa disiksa kejam lebih dulu sebelum dibunuh. Bergi di angeri perempuan ini jika memikirkan akibat perbuatannya melarikan pedang pusaka jati sari. Minah menghela nafas panjang lagi. Kemudian bertanya, Tetapi sebaliknya aku menjadi kecil hati, Mbak Kiu. Engkau tak dapat memberi keterangan tegas. Engkau menjawab entahlah. Apakah kita harus hidup kera begini? Berkeluyuran tanpa tujuan seperti burung tanpa asarang? Mbak Kiu, kita adalah perempuan. Apakah kata orang terhadap kita ini? Apakah kita tidak dituduh sebagai wanita-wanita jalan kedasih terkekeh mendengar kata-kata Minah ini? Ia memang merasa geli. Jawabnya masih sambil tertawa, Mengapa engkau mempunyai pikiran seperti itu? Dan mengapa pula engkau khawatir akan pendapat dan kata orang lain? Itu sudah lumrah. Biasa, orang tak bisa menilai diri sendiri, dan yang dapat menilai orang lain. Mengapa engkau menjadi khawatir akan pendapat dan penilaian orang? Biarlah orang menilai menurut kemauan dan kehendaknya. Biarlah orang menuduh kita sebagai wanita jalang. Mengapa repot? Yang penting, kita ini wanita jalang atau bukan terang bukanlah. Kalau merasa diri bersih, mengapa khawatir dan repot? Janganlah engkau ketakutan akan bayangan sendiri. Pendeknya kita harus berjalan lewat jalan kita sendiri. Jalan yang menurut hatimu sudah benar, kedasih menatap wajah adik seperguruannya itu dengan pandang mati sungguh-sungguh. Kemudian lanjutnya, minah kita telah memulai langkah. Setiap kita telah memulai, janganlah kita mundur oleh kesulitan dan perintang. Memang menciptakan sesuatu taklah mungkin datang sendiri tanpa dicari dan diusahakan dengan hati mantap. Dan perintang maupun derita hanyalah hayal pikiran kita sendiri. Baik derita maupun sesuatu yang menyenangkan apabila kita terima secara wajar, apa adanya, tanpa penilaian, akan sama saja, minah mengangkat muka memandang kedasi dengan heran. Apakah maksud Mbak Yu menerima apa adanya tanpa penilaian? Eh, manakah mungkin dapat melakukan mengapa tidak sahut kedasi, hidup adalah hidup. Jangan kau berimbel-imbel yang lain. Dan kalau tahu kita ini hidup, sudah tentu ada yang memberi hidup. Dan hidup ini tentu telah sesuai dengan garis yang telah ditentukan oleh yang memberi hidup. Rasa susah, gembira dan yang lain, bukan lain pengaruh dari pikiran kita ini sendiri. Pikiran ini memang banyak kali merupakan musuh kita. Karena pikiran ini yang membuat hati merasa menderita, timbul benci, derita, senang dan lain sebagainya. Sebaliknya kalau kita ini menerima hidup sewajarnya, tanpa menggunakan pikiran dan penilaian, kita akan bisa menikmati hidup ini. Sebab baik menderita, baik senang dan sebagainya itu, adalah hasil pikiran dan penilaian itu sendiri. Orang tua kita sering memberi nasihat. Bersukalah dalam menderita, dan bersusahlah dalam senang. Sesungguhnya nasihat itu amat bagus. Tetapi karena kurang tegas, membuat orang yang mendengar menjadi ragu-ragu. Berbeda kalau terus terang terimalah segala sesuatu dengan wajar, tanpa penilaian, orang akan bisa menikmati hidup ini. Karena kita akan bisa terlepas dari apa yang disebut menderita dan apa yang disebut pula mengembirakan, kita akan menjadi biasa saja, tidak terkejut dalam menghadapi apa saja. Baik itu apa yang disebut derita maupun suka, lama-lama diterima sewajarnya. Tidak menyebabkan pengaruh apa-apa. Lalu kita tak mengenal lagi derita maupun gembira, mendengar kata-kata kedasih itu. Minah terbelalak. Tak pernah diduganya, bahwa Mbak Kiu perguruannya ini bisa memberi nasihat seperti itu. Kemudian Minah bertanya, lalu, bagaimanakah menurut pendapat Mbak Kiu? Apakah yang harus kita lakukan selanjutnya bagaimanapun jadinya, kita harus tetap berusaha mencari Adi Inten? Kedasih menjawab mantap. Dia harus menolong perguruan kita sebelum terlanjur-hanjur di tangan Sundal Subinem. Bagaiku walaupun harus mengorbankan nyawa, takkan menyesal, ah, sesungguhnya aku pun mempunyai pendapat seperti itu, Mbak Kiu, kata Minah. Kalau aku merasa kecil hati dan khawatir, adalah karena sama sekali tiada petunjuk di manakah sebenarnya Adi Inten berdiam sekarang ini. Dengan tiadanya petunjuk ini, sama artinya pula kita mencari jarum dalam tumpukan ijuk, tak perlu kau kecil hati menghadapi soal ini, hibur kedasih. Pendeknya kita terus berusaha dan mencari. Aku percaya bahwa pada saatnya nanti kita akan dapat bertemu dengan dia. Oh, ya, mengapa aku sebodoh ini ada apa Minah terbelalak dan menatap kedasih? Mengapa aku tidak membuat tanda-tanda rahasia perguruan kita? Dengan tanda itu Adi Inten tentu mengenal. Kemudian dia akan menurutkan tanda-tanda yang kita buat itu, Mbak Kiu, maksud itu baik. Tetapi ada bahayanya juga, Minah kurang setuju. Bahaya apakah maksudmu? Apakah Mbak Kiu lupa bahwa kita ini bisa dikatakan pelarian dari orang buruan perguruan Tuban? Bukankah dengan tanda-tanda itu berarti kita sendiri mengundang bahaya-bahaya? Saudara-saudara perguruan kita mengenal. Untung kalau Adi Inten. Tetapi kalau orang yang ditugaskan subi nemah, aku sampai lupa, kedasih menghela nafas dan menyesalkan pula pikirannya sendiri itu. Untuk beberapa saat lamanya mereka berdiam diri. Mereka sama-sama menundukkan muka dan termenung. Akan tetapi beberapa saat kemudian mereka kaget dan mengangkat kepala. Telinga mereka yang peka dapat menangkap gerakan kaki orang yang hati-hati dan perlahan. Ketika mereka mengangkat kepala mereka terbelalak. Ternyata mereka sekarang telah dikurung oleh belasan orang laki-laki yang sikapnya galak dan kasar. Kedasih dan minah meloncat berdiri dan siaga. Kakak beradik seperguruan ini sadar bahwa mereka berhadapan dengan orang yang tak bermaksud baik. Pakaian orang-orang yang mengurung ini beraneka macam. Namun mengingat bahwa tempat ini tak jauh dari markas gerombolan kendeng, maka mereka menduga bahwa orang-orang ini adalah orang-orang gerombolan kendeng. Hem, kedasih mendengus dingin, bukankah kamu ini bangsat-bangsat dari gerombolan penjahat kendeng orang kurus yang pucat, dan agaknya yang menjadi pemimpin orang-orang itu terkekeh. Hahaha, ternyata engkau mempunyai matu yang awas juga. Tetapi sebaliknya, bukankah kau ini murid perguruan tuban bagaimana kau tahu minah heran? Hahaha titik hen, mudah saja, orang kurus pucat itu mengejek. Dua orang perempuan berkeliaran dalam hutan. Tentu murid-murid perguruan tuban yang membanggakan kepandainya, jika kamu tahu bahwa sekalipun perempuan kami bukan orang semelarangan mengapa kamu tidak lekas enyah dari sini dan mengganggu ketenangan kami bentak kedasih dengan angkuh. Hehehe, orang lain boleh takut kepada macan-macan betina tuban. Akan tetapi orang kendeng takkan takut. Hayo, cepatlah berlutut dan menyerah. Janganlah kamu berusaha melawan. Tak ada untungnya kalian bercapai lelah melawan kami yang banyak jumlahnya, bangsat. Pengecut. Kamu mengandalkan jumlah banyak untuk menghina perempuan lengking minah marah sekali. Hehehe, antara kendeng dengan tuban tak pernah rukun. Mengapa harus memperhitungkan antara sebutan pengecut dan bukan pengecut? Pendeknya, menyerah atau melawan? Tapi melawan pun takkan ada gunanya, hembagus lengking kedasih mengejek. Penjahat tetap penjahat. Segala tingkah laku dan perbuatannya tentu liar dan jahat pula minah dan kedasih telah beradu punggung. Mereka tahu bahwa orang-orang kendeng ini tak boleh dibuat main-main. Maka mereka sadar, kali ini harus melawan mati-matian. Memang antara gerombolan kendeng dan perguruan tuban tidak pernah rukun. Karena terdapat persoalan-persoalan yang masing-masing beranggapan pihaknya yang benar. Seperti pernah diceritakan dalam cerita Ratuan Dansari, bahwa Rara Inten pernah menggunakan gerombolan kendeng ini sebagai alat cita-citanya. Namun, maksud Rara Inten ini kemudian gagal, dan ternyata terbongkarlah pemalsuan yang terjadi dalam pimpinan orang-orang kendeng ini yang didalangi oleh Kirtaji, murid Cinde Amoh. Selama gerombolan ini dikuasai oleh Kirtaji dan anak buahnya, keadaannya berubah. Menjadi kelompok dari para penjahat yang mengganggu ketenteraman umum. Tetapi berdiamnya Rara Inten pada gerombolan ini, menurut anggapan para murid tuban, Rara Inten telah diculik dan ditawan. Maka antara tuban dan gerombolan kendeng yang tak pernah rukun itu, makin diperuncing lagi. Mereka menjadi musuh debu yutan. Ketika terjadi pertemuan antara beberapa tokoh sakti di Belego, dalam usaha mengadili Kirti Windu beberapa orang tokoh kendeng telah menjadi korban Rara Inten dan anak buahnya. Namun yang sesungguhnya, setelah terbongkarnya peristiwa pemalsuan pada pimpinan kendeng ini, sekarang terdapat dua macam kelompok yang sepak terjangnya berbeda seperti bumi dengan langit. Gerombolan kendeng yang asli, setelah kembali ke tangan orang yang benar, telah menjadi gerombolan orang baik-baik. Bukan kelompok penjahat lagi, tetapi merupakan gerombolan pendekar dan orang-orang gagah perkasa yang mengabdi kepada kebenaran. Namun sebaliknya Kirtaji yang telah terbuka kedoknya, dan telah ditinggal mati oleh Cinde Amoh, merasa kehilangan tempat bernaung. Sebagai seorang muda yang licin dan cerdik, kemudian Kirtaji berhasil mengumpulkan orang-orang jahat dan terbentuklah gerombolan kendeng dengan pimpinan Kirtaji sendiri. Perbedaannya hanyalah, dua gerombolan yang sama nama ini, wilayahnya dibatasi oleh Sungai Sala atau Bengawan Sala. Kirtaji dan gerombolannya bertempat tinggal di pegunungan kendeng sebelah selatan Bengawan Sala, dan Gunung Pandan merupakan markas besarnya. Sedang gerombolan kendeng yang semula pimpinannya dipalsu Kirtaji, wilayahnya di sebelah utara Bengawan Sala. Sekarang yang berhadapan dengan Minah dan Kedasih, adalah gerombolan kendeng yang jahat, yang dipimpin oleh Kirtaji. Maka bagi orang yang tahu, Gunung Pandan dan sekitarnya ini merupakan wilayah berbahaya. Tidak sembarang orang berani menginjakan kaki di wilayah ini. Karena orang akan dirampok habis-habisan, dan salah-salah nyawanya melayang pula. Minah dan Kedasih yang sedang berusaha mencari Rara Inten, tidak kenalkan daerah yang angker ini. Tidak sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan penjahat-penjahat yang banyak ditakuti orang. Gerombolan kendeng selatan yang ganas dipimpin oleh Kirtaji. Beberapa orang di antara yang mengurung sekarang ini cengar-cengir, dengan pandang matu yang menyinarkan nafsu, melihat dua orang perempuan yang bertubuh denok itu. Bukan rahasa lagi bagi para penjahat ini. Mereka merupakan pengejar-pengejar perempuan apabila memperoleh kesempatan. Dan sekalipun Kirtaji sendiri bukanlah laki-laki hidung belang dan pengejar perempuan. Ia tak pernah mencela maupun melarang anak buahnya melakukan perbuatan terkutuk itu. Kirtaji memang sengaja memberi kesempatan kepada anak buahnya melakukan apa saja yang disuka. Semua itu dimaksud agar anak buahnya gembira dan selalu bersemangat melakukan tugasnya. Yang mengimbangi Kirtaji sebagai kepala gerombolan penjahat ini. Adalah demi keuntungan sendiri. Tak peduli akan tata santun yang berlaku dalam masyarakat. Tak peduli kepada hukum dan apa yang disebut tata masyarakat. Tetapi sebaliknya, guna membuat anak buahnya selalu patuh dan tunduk kepada dirinya ia membuat peraturan yang amat keras. Barang siapa yang melanggar, bukan hanya dihukum badan. Tetapi kalau perlu disiksa atau dibunuh. Peraturan yang dipegang keras itu membuat anak buahnya menjadi takut. Dan apalagi di dalam gerombolan ini, tak seorang pun yang dapat menandingi kesaktiannya. Memang Kirtaji seorang muda yang cerdik, kuat ingatan, licin dan banyak tipu muslihatnya. Seperti di dalam cerita Ratuhan dan Sari telah para pembaca kenal, tentang licik dan tipu muslihat Kirtaji ini ketika ia berusaha membunuh Kreti Windu di Pulau Sapudi. Di samping seorang cerdik, licin dan banyak tipu muslihatnya, adalah seorang murid Cinde Amoh, dan berhasil menguasai secara baik ilmu kesaktian dari pondok beligor maupun perguruan kemuning. Minah dan Kedasih telah bersiap siaga menunggu segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun para pengurung itu belum juga mulai menyerang. Mari kita ukur sampai di mana ketinggian ilmu kalian. Sang kamu, aku hanya dua orang takut menghadapi kamu dalam jumlah banyak tantang Kedasih dengan angkuh. Dada yang sudah membusung itu dibusungkan lagi, sehingga tampak makin menonjol. Belasan laki-laki yang mengurungnya itu, diantaranya menelan rudah. Bagi orang-orang yang telah rusak segalanya ini, sudah tentu akan selalu haos apabila berhadapan dengan perempuan yang wajahnya lumayan. Mendengar tantangan yang ketus dari Kedasih itu, pemimpin dari para penjahat ini terkekeh mengejek, Hehehe, sungguh sombong engkau. Hanya dua orang berani menantang kami. Apakah yang kamu andalkan menghadapi kami? Hehehe, hanya menghadapi tikus macam kamu mengapa repot-repot ejek minah. Dua tangan dan padang kami akan sanggup membuat kalian jungkir balik. Uaha, Uaha makin menjadi-jadi kesombongan kalian. Menganggap bahwa murid-murid perguruan Tuban tiada lawan di dunia ini, balas laki-laki pucat dan kurus itu. Kemudian pemimpin gerombolan ini memandang kawan-kawannya. Terusnya, jangan kalian bergerak. Tetaplah di tempat masing-masing. Agar perempuan ini tahu sampai di mana tingginya langit dan dalamnya lautan. Agar mereka tahu bahwa ilmu kita takkan kalah dengan ilmu mereka. Hem, biarlah mereka tahu bahwa seorang diri aku sanggup merobohkan mereka, belasan orang yang mengurung itu tertawa, kemudian mereka bertepuk tangan sambil berseru. Bagus. Biarlah mereka tahu sampai di mana ketangguhan kakang perembun, belasan orang anak buah Kirtaji ini memang percaya penuh akan ketangguhan pemimpinnya, yang disebut namanya perembun ini. Sesungguhnya memang, perembun merupakan orang kedua bagi gerombolan Kirtaji. Ia merupakan pembantu dan tangan kanannya, di samping pula merupakan pelatih bagi anak buah. Ilmu kepandaian perembun memang cukup tinggi. Sebelum menjadi pembantu Kirtaji, perembun adalah seorang perampok tunggal di daerah Kediri. Perampok yang terkenal kejam ganas dan sadis. Maka beberapa waktu yang lalu setiap orang di wilayah Kediri, akan gemetaran tubuhnya dan ketakutan, apabila mendengar nama perembun disebut-sebut. Kalau perembun cukup tinggi ilmu kepandainya memang tidaklah mengherankan. Ia adalah murid seorang sakti. Murid ketua perguruan Semeru, Wang Sadipa. Nama perguruan Semeru dan Tuban, keharumannya sejajar, juga dalam ilmu pedang. Kalau perguruan Tuban terkenal dengan ilmu pedangnya Janur Kuning maka Semeru terkenal dengan ilmu pedangnya yang ampuh, bernama Pancasari. Perembun segera melangkah maju dengan dada membusung dan sikap yang gagah. Kalau sejak tadi Minah dan Kedasih telah menghunus pedangnya, perembun melangkah maju tanpa senjata. Sikapnya tenang, menandakan kematangan ilmunya. Tetapi tubuhnya yang kurus dan wajahnya yang pucat, seringkali orang merendahkan. Kau, kau benar-benar merendahkan kami Lengking Kedasih heran, tetapi juga penasaran sekali melihat perembun benar-benar maju seorang diri, malah tanpa menghunus senjata pula. Apakah engkau memang telah bosan hidup perembun terkekeh mengejek? Sepasang matanya yang bersinar tajam itu mengamati Kedasih dan Minah penuh perhatian. Menyusuri seluruh tubuh, dari ujung jari kaki sampai rambut. Mulutnya menyeringai, seakan laki-laki ini mau menelan mentah-mentah dua orang perempuan ini. Melihat pandang mata laki-laki itu, diam-diam Kedasih dan Minah bergidik angeri juga. Hem, dengus perembun. Telah lama ku dengar, bahwa murid-murid wanita perguruan tuban, selalu mempertahankan keperawanannya titik sekalipun usia makin bertambah. Sekarang aku berhadapan dengan kamu berdua. Aku percaya pula bahwa kamu masih perawan pula seperti habar yang ku dengar itu. Hehehe. Bukankah begitu tutup mulutmu yang busuk bentak Minah marah? Janganlah kamu mengumbar mulut di depan kami. Hehehe. Galaknya sungguh menyenangkan, lebih muda dan galak. Biarlah engkau tahu rasa nanti di tanganku. Aku ingin membuktikan sendiri, benar-benarkah para murid wanita tuban merupakan perawan-perawan suci? Hehehe. Wut, wut, tring hayaaa perembun terpaksa menghentikan kata-katanya, karena secara tiba-tiba Kedasi dan Minah telah menerjang maju dengan pedang masing-masing. Sambaran pedang itu amat kuat sekali. Membuat perembun harus melesat ke samping menghindarkan diri sambil mencoba untuk menyentil punggung pedang. Kedasi dan Minah telah terpancing kemarahannya. Hingga begitu serangannya yang pertama luput, segera dilanjutkan dengan serangan yang kedua dan ketiga. Maksudnya jelas, agar selekasnya dapat merobohkan manusia laki-laki cerwet yang menyebalkan ini. Kedasi dan Minah sampai lupakan pengertian dalam ilmu berkelahi, bahwa harus menekan perasaan dan kemarahan. Padahal perembun memang sengaja memancing kemarahan lawan ini, agar kurang pengamatan diri. Sambil meloncat ke sana kemari, perembun masih terus terkekeh mengejek. Ia masih bertangan kosong dan setiap kali berusaha membalas menyerang dengan dua belah tangan, mencengkeram atau menyentil punggung pedang. Namun makin lama, diambam perembun kagum dan memuji kecepatan dan ketangguhan ilmu pedang janur kuning dari perguruan tuban ini. Untung bagi perembun bahwa selama ia menjadi tangan kanan kirtaji, ia telah digembleng beberapa macam ilmu tata kelahi tingkat tinggi, baik ilmu simpanan perguruan kemoning maupun pondok beligo. Maka keadaannya sekarang, sudah jauh lebih tinggi dibanding ketika dirinya masih menjadi seorang perampok. Kalau saja ia menghadapi dua orang murid tuban ini beberapa tahun yang lalu, dengan senjata pedang pun belum tentu bisa menang. Seperti diketahui, bahwa perguruan kemoning merupakan sebuah perguruan yang teliti. Murid Wisnu Murti tidak banyak jumlahnya. Akan tetapi murid yang tak beranyak ini, semuanya terkenal sebagai pendekar-pendekar sakti pilih tanding. Di samping perguruan kemoning mempunyai ilmu pedang yang sejajar dengan perguruan semeru dan tuban memiliki pula ilmu tata kelahi tangan kosong yang tak bisa diremahkan. Karena perguruan kemoning mendasarkan ilmu yang lemah mengalahkan yang kuat, dan yang tenang menghanyutkan. Dalam menghadapi terjangan minah dan kedasih ini pun, perembun menggunakan ilmu tangan kosong perguruan kemoning ajaran kirtaji. Tubuhnya tampak berkelebatan cepat di antara sinar pedang sedang jari-jari tangannya selalu mengancam lawan setiap memperoleh lubang. Kering, tering, tering berkali-kali terdengar suaranya ring, setiap kali punggung pedang minah dan kedasih dapat disentil oleh perembun. Pedang mereka terpental, dandam diam dua orang perempuan ini kaget. Sebab pedang mereka terpental sedang lengan mereka seperti lumpuh dan telapak tangan terasa panas. Akibatnya, minah dan kedasih makin penasaran dan menyerang lawan lebih cepat. Serangan yang gencar ke arah bagian tubuh berbahaya, disertai oleh lengkingan nyaring yang marah. Tetapi sayang sekali, walau mereka menyerang dengan gencar sekali, ujung pedang mereka tak pernah berhasil menyentuh ujung baju. Seakan mereka hanya menyerang bayangan, dan tiap kali pedang mereka malah terpental membalik disertai telapak tangan panas, belasan orang laki-laki yang menonton di sekitar gelanggang, mengikuti penuh perhatian. Mereka seringkali menahan napas saking tegang apabila menyaksikan perembun diterjang oleh dua gulungan sinar pedang. Namun mereka kemudian menjadi legat apabila melihat pemimpinnya dapat mengatasi serangan berbahaya itu. Kemudian mereka bersorak, untuk memberi tambahan semangat kepada perembun. Sorakan orang-orang itu, makin menambah kemarahan dan penasaran kedasih maupun minah. Sungguh amat memalukan sekali, bahwa sudah bersenjata dan mengeroyok namun ternyata tak kuasa merobohkan lawan yang bertangan kosong. Hehehe, apakah kamu tak mau menyerah EJ? Perembun dengan terkekeh sambil berkelebatan cepat menghindarkan diri dari sambaran pedang. Tutup mulutmu lengking minah sambil menerjang dengan pedangnya. Hehehe, kamu takkan dapat menang, perembun tetap bicara. Lebih baik kamu menyerah, dan aku menghargai kamu sebagai tamu-tamu terhormat. Tamu yang akan membuat aku gembira memperoleh teman yang manis dan menyenangkan, wut-wut, tring-tering. Perembun terpaksa menghentikan kata-katanya, oleh serangan minah dan kedasih yang datang seperti badai. Untung dengan kecepatannya bergerak, di samping dapat menghindarkan diri, perembun juga dapat menyentil punggung pedang hingga menyeloweng. Makin lama perkelahian itu semakin menjadi seru dan cepat. Serangan pedang kedasih dan minah semakin cepat dan berbahaya. Tetapi ternyata semua serangan itu selalu dapat dihindari lawan tanpa kesulitan. Minah dan kedasih melengking nyaring guna menambah semangatnya. Tetapi tiba-tiba mereka kaget dan heran karena tiba-tiba lawan telah hilang, lenyap dari depan mereka. Mereka sadar setelah terlambat. Lengan mereka terasa lumpuh, dan pedang mereka telah pindah ke tangan perembun. Yang selanjutnya pedang itu dilemparkan kepada anak buah yang menonton. Ternyata perembun tadi menggunakan kecepatannya bergerak dan keringanan tubuhnya, telah meloncat lewat di atas kepala mereka. Kemudian perembun menyerang dari belakang, sehingga lengan mereka lumpuh dan pedang mereka dapat direbut. Hehehe apakah kamu masih kepala batu ejek perembun sambil terkekeh? Hayo, menyerahlah baik-baik sebelum aku menggunakan kekerasan. Kedasi dan minah tak mau lagi membuka mulut tetapi juga takkan sudi harus menyerah. Kakak beradik ini menerjang maju mengandalkan kaki dan tangan. Namun, apakah arti serangan ini bagi perembun? Kalau dengan senjata saja mereka tak dapat mengalahkan perembun, apapula sekarang. Mereka seperti dua ekor tikus yang mencoba melawan kucing. Serangan kedasi dan minah itu disambut oleh ketawa perembun yang terkekeh. Plak, plak, ayuh tanda seru hampir berbareng kedasi dan minah meloncat mundur dengan wajah berubah merah. Sebaliknya perembun makin terkekeh senang sekali. Apa yang terjadi dalam gebrakan tadi? Serangan kedasi dan minah ditangkis oleh perembun. Kemudian perembun meneruskan gerak tangkisannya itu secara kurang ajar sekali, merabah payudara. Tentu saja wanita-wanita yang masih perawan suci ini menjadi amat malu dan penasaran sekali. Minah dan kedasi kembali menyerang sekalipun tangan dirasakan panas akibat tangkisan perembun tadi. Sedang perembun melayani serangan dua orang perempuan ini sambil menyeringai dan sepasang metu bersinar-sinar. Wut, wuplak, ayuh bet kembali terdengar jerit minah dan kedasi, dan wajah dua orang perempuan ini semakin merah. Heh, heh, heh bagus. Ternyata benar kamu masih merupakan perawan-perawan suci. Hem, sungguh menyenangkan. Hayo, menyerahlah baik-baik, manis bangsat. Siapa sudi lengking kedasi sambil kembali menyerang dasyat diikuti oleh minah? Sudah tentu minah dan kedasi menjadi makin penasaran sekali. Kalau tadi perembun merabah payudara, yang terjadi sekarang perembun telah mencengkeram lengan baju kiri mereka. Akibatnya lengan baju itu menjadi robek hampir putus. Lengan yang kuning itu sekarang tak tertutup lagi. Dan pada lengan itu, di atas lipatan siku, tampak bintik merah sebesar kedelai. Bintik merah itu merupakan benda yang dipasang pada setiap lengan murid perempuan Tuban. Disebut mustikaning wanodia. Entah bahan apa yang dibuat oleh perguruan Tuban itu. Namun yang jelas, benda merah darah sebesar kedelai tersebut akan segera lenyap tanpa bekas, berbareng dengan hilangnya keperawanan orang yang bersangkutan. Masalah tersebut setiap orang tahu. Maka tak mengherankan pula begitu melihat benda merah di atas lipatan siku, perembun segera tahu bahwa baik minah maupun kedasih masih merupakan perawan-perawan suci. Maka laki-laki pucat dan kurus ini makin menyeringai senang. Belasan orang laki-laki anak buah perembun bersorak kegirangan, melihat pemimpinnya dapat mempermainkan dua orang perempuan itu. Malah sekarang mereka mulai berteriak-teriak riuh, mengucapkan kata-kata kotor. Kata-kata yang bagi manusia sopan tak mungkin sanggup mengucapkannya. Sebaliknya bagi perembun, kata-kata kotor yang diucapkan anak buahnya itu makin membuat hatinya senang. Timbulah kemudian kegembiraannya untuk membuat anak buahnya makin senang dengan mempermainkan dua orang perempuan ini. Maka begitu minah dan kedasih dengan kemarahan yang meluap-luap melancarkan serangan lagi, tahu-tahu red-red baju kedasih dan minah telah robe, berikut kain penutup gadanya. Hingga gunung kembar yang membusung itu tanpa tutup lagi. Jeritan minah dan kedasih tenggelam oleh sorak-sorai belasan orang laki-laki yang mengurungnya. Dan kata-kata cabul dan kotor keluar dari mulut para penjahat tersebut. Perembun terkekeh senang sekali, matanya berkicup-kicup dan mulutnya menyeringai ketika melihat kedasi dan minah kebingungan dalam usahanya menyembunyikan payudara itu. Hampir menangis dua orang murid tuban ini, menghadapi penghinaan lawan. Pada aat minah dan kedasi dalam bahaya oleh tingkah perembun ini, mendadak terdengar suara tartar-tar lecutan cambuk terdengar nyaring berturut-turut membelah angkasa, disusul oleh jerit-jerit ngeri beberapa orang. Jerit ngeri berbareng dengan robohnya belasan orang laki-laki itu dan melayangnya nyawa mereka entah kemana. Haya aat perembun melomcat ke belakang dan kemudian terjungkir balik tiga kali. Setelah ia dapat berdiri tegak, wajahnya yang sudah pucat itu makin bertambah pucat lagi. Sebab serangan cambuk tadi amat dasyat sekali. Baru angin pukulannya saja sudah membuat bagian tubuhnya yang tersambar terasa panas. Apalagi kalau sampai menyentuh tubuhnya, mungkin nyawanya tak dapat bertahan dalam tubuhnya lagi. Adi, Enten, Air, Jerit Kedasi dan Mina hampir berbareng. Kemudian dua orang ini menubruk dan memeluk erat sekali. Mereka sampai lupa kepada kain penutup dada dan baju bagian depan yang hancur, saking mereka gembira sekali dalam saat berbahaya ini. Tak salah, lecutan cambuk yang terdengar nyaring tadi adalah cambuk rara Enten. Begitu cambuk rara Enten bergerak berturut-turut, belasan orang laki-laki yang tadi mengurung telah roboh dengan kepala pecah atau dada amblong. Ternyata rara Enten tak tanggung-tanggung lagi dalam mengajar orang. Orang itu sudah menurunkan tangan maut. Memang tak mengherankan begitu rara Enten datang telah menurunkan tangan maut. Sebab gadis ini meledak kemarahannya, menyaksikan dua orang kakak seperguruannya menderita bukan main di depan lawan. Sungguh kebetulan rara Enten datang pada saat yang tepat. Dapat menolong kedasi dan minah sebelum penghinaan berlangsung lebih mengerikan lagi. Hingga kedasi dan minah terhindar dari malapetaka yang mengerikan. Bagaimana rara Enten dapat muncul di tempat ini, dan tepat pada saat kedasi dan minah dalam bahaya? Untuk tidak membuat para pembaca bingung baiklah kiranya kita mengulang sejenak cerita yang telah lalu. Seperti kita ketahui, rara Enten menyerahkan kedudukan ketua perguruan Tuban kepada Jakapetik, dengan saksi Wismu Murti, di rumah perguruan Kemuning. Setelah ia menyerahkan kedudukan tersebut, hatinya menjadi lega dan dadanya terasa lapang. Dengan bebasnya dari ikatan kedudukan ketua perguruan Tuban ini, ia akan memperoleh kesempatan banyak melatih kesaktian. Ia bermaksud mengasingkan diri. Dan di tempat terasing ini ia akan melatih diri. Akan memperdalam ilmu kesaktian yang diperoleh dari ilmu peninggalan Kia Geng Selokaton, yang semula tersimpan dalam pedang Jatisari. Dalam mencari tempat terasing yang tak mungkin terganggu orang itu, kemudian sampailah rara Enten di Gunung Kendeng. Dalam penyelidikannya kemudian, ia menemukan sebuah gua yang amat rahasia. Gua yang cukup dalam, lebar dan bersih, pada tebing sebuah jurang yang dalam. Ia kemudian berdiam di tempat ini seorang diri. Cita-citanya tiada lain akan melatih ilmu, agar kemudian hari ia menjadi seorang wanita sakti tanpa tanding. Ia takkan mau meninggalkan gua ini, sebelum mempunyi benar-benar akan ilmu yang dilatih itu. Dan cita-citanya kelak, ia keluar ke dunia ramai dapat menandingi jakapekik yang disanjung orang sebagai manusia sakti mandraguna. Memang walaupun pada lahirnya ia mengakui keunggulan jakapekik, tetapi dalam batin ia tetap penasaran. Ia telah menjadi sakit hati, akibat pernyataan jakapekik yang terang-terangan mengingkari janji yang pernah diucapkan kepada dirinya, dan malah mencintai ratuan dan sari. Manakah mungkin ada wanita yang bisa sabar merasa ditolak cintanya seperti rara Enten ini? Akan tetapi begitu memperoleh tempat yang amat baik ini, mendadak saja rara Enten menjadi mashgul. Dari mashgul ia menjadi makin penasaran. Barulah teringat oleh gadis ini, bahwa catatan ilmu sakti yang bernama Sakti Mandraguna itu telah lepas dari tangannya bersama ilmu gelar Perang Sandi Yuda. Tentang ilmu gelar Perang Sandi Yuda itu bagi dirinya memang kurang kegunaannya. Tetapi ilmu kesaktian tersebut sungguh membuat ia mashgul dan penasaran sekali. Akibatnya, sakit hati dan kebenciannya kepada jakapekik dan ratuan dan sari makin memuncak. Diam-diam ia bersumpah, pada niatnya nanti akan membalas sakit hati itu. Masih untung bahwa sekalipun harus mengingat-ingat, ia masih hafal akan ilmu cakar setan dan ilmu cambuk samber nyawa, yang menjadi bagian dari ilmu kesaktian itu. Hanya sayang bahwa ilmu yang dua macam ini termasuk ilmu sesat. Tetapi apa harus dikata, kalau tak ada yang lain, dua ilmu ini apa salahnya diakinkan berkat ketekunannya berlatih, dalam waktu tidak lama ilmu kesaktian Rara Inten makin maju pesat sekali. Tempat yang terasing kesepian suasana dan keadaan alam di sekitarnya, besar sekali bantuannya terhadap Rara Inten. Cambuknya apabila digerakkan, akan meledak-ledak memekakkan telinga seperti halilintar menyambar. Dan kecepatan gerakan ujung cambuk itu pun sulit diperhitungkan orang lagi saking cepatnya. Maka tidak mengherankan, begitu cambuknya bergerak, belasan orang anak buah perembun telah roboh tak berfernyawa sebelum sempat menghindar. Akan tetapi ternyata maksudnya mengasingkan diri dan takkan keluar sebelum memiliki kesaktian tinggi, mendadak menjadi buyar. Tadi ketika ia sedang keluar dari gua guna mengumpulkan akar-akar dan daun obat. Tiba-tiba ia kaget. Sayup-sayup didengar oleh telinganya, suara lengking nyaring perempuan. Dan lengking itu, tak salah lagi, amat dikenalnya, merupakan lengking murid perguruan Tuban yang sedang terancam bahaya, dan membutuhkan pertolongan. Semula ia ragu dan bimbang. Kalau menuruti kata hati dan janjinya kepada diri sendiri, siapa mau peduli kepada lengking murid Tuban itu? Bukankah perguruan Tuban telah dipercayakan kepada jaka pekik? Dan segala yang menimpa murid Tuban, apakah hubungannya dengan dirinya? Namun kemudian terlintaslah dalam banaknya, pikiran yang sadar, mengapa hanya berpangku tangan dan berdiam diri mendengar permintaan tolong dari murid Tuban? Bukankah dirinya pun merupakan murid Tuban pula? Dan malah bekas ketuanya? Haruskah ia membiarkan murid Tuban terancam bahaya dan dihina orang lain? Memperoleh pikiran demikian, ia menunda pekerjaannya. Kemudian ia mendaki tebing jurang seperti terbang. Kemarahannya meledak ketika ia mengetahui, dua orang murid wanita Tuban hampir dihina dan dipermalukan. Dadanya telah telanjang tidak tertutup apa-apa lagi. Kemarahannya membuat begitu ia menggerakkan tangan, belasan penjahat yang semula menonton dengan gembira, metum lotot memandang dada yang tak tertutup apa-apa lagi itu, segera roboh tanpa nyawa lagi. Terharu Rara Inten bertemu dengan saudara seterguruannya. Dengan perlahan ia mendorong pundak minah dan kedasi. Katanya, sudahlah mengapa menangis? Minggirlah kalian. Biarlah kuhajar mampus bangsa cabul tak tahu malu ini. Kedasi dan minah menggunakan dua telapak tangan untuk menutupi payudaranya. Tetapi sebelum minggir, Kedasi berkata, Adi Inten, telah lama aku mencarimu. Baru sekarang secara tak terduga bertemu dalam keadaan begini. Perguruan Tuban dalam bahaya. Subinem merebut kedudukan, apa Rara Inten kaget? Apa katamu? Subinem mengapa Rara Inten membalikan tubuh menghadapi dua orang saudara perguruannya? Pada kesempatan ini, sambil mengenakan baju yang diambil dari buntalannya, Kedasi segera menceritakan semuanya. Baik Subinem yang merebut kedudukan ketua perguruan Tuban, maupun usahanya menyelamatkan pedang Jatisari. Mendengar itu Rara Inten membantingkan kakinya marah sekali. Kurang ajar. Perempuan jelek itu berhianat. Huh, biarlah aku yang menghajar mampus. Kalian boleh lihat, mampu atau tidak aku membunuh Jahanam itu. Hem, tetapi sekarang aku harus membereskan bangsa cabul ini dulu. Baru kemudian kita bersama Ketuban, Rara Inten membalikan tubuh menghadapi perembun. Sedang Kedasi dan Minah segera minggir. Mereka melihat pedang yang tadi dirampas lawan. Diambilnya pedang itu. Akan tetapi oleh keadaan, pedang itu tak lekas disarungkan. Pedang itu mereka pegang erat-erat, sambil berdiri dan bersiaga menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Mereka sadar bahwa kawan-kawan para penjahat ini akan segera tiba pula, dan pengeroyokan akan segera terjadi. Rara Inten mendelik mengamati perembun yang sekarang memegang pedang mengkilap. Hik-hik-hik, bagus. Agaknya engkau memang gemblengan dapat mempermainkan dua orang saudara perguruanku. Huh, tetapi sekarang cobalah hadapi aku seorang lawan seorang. Aku ingin melihat, apakah engkau benar-benar seorang laki-laki gagah perkasa begitu selesai mengucapkan kata-katanya. Rara Inten telah menerjang maju, didahului oleh gulungan sinar hitam cambuknya, disertai pula suara ledakan cambuk yang nyaring sekali. Memang Rara Inten tidak pernah segan-segan lagi turun tangan, apabila sudah marah. Dan terhadap laki-laki yang bermaksud menghina dan memperlakukan perempuan ini, ia takkan dapat mengampuninya lagi. Pendeknya laki-laki kurang ajar ini harus dibunuh mati. Itulah sebabnya begitu menerjang, cambuknya sekaligus mengancam beberapa bagian tubuh lawan yang berbahaya. Perembun sadar bahwa perempuan ini tak boleh dipandang ringan. Dengan melihat belasan orang kawannya telah roboh dalam waktu singkat, merupakan bukti bahwa perempuan ini tingkatnya jauh lebih tinggi daripada dua orang perempuan yang tadi dihadapi. Dalam pada itu, ia sendiri pun tadi sudah merasakan sambaran cambuk yang amat panas. Apabila ia tadi tak cepat-cepat membuang diri dan berjungkir balik, tentu dirinya telah celaka. Ia cepat menyambut serangan lawan itu dengan pedangnya. Langsung menggunakan ilmu pedang pancasari, dicampur dengan ilmu pedang perguruan kemuning yang bernama Dasamarga. Perpaduan dua macam ilmu pedang itu sungguh serasi dan kuat pertahanannya. Ilmu pedang pancasari mempunyai gerakan yang cepat, gerak perubahannya banyak sekali dan tak terduga. Sedang ilmu pedang Dasamarga dari perguruan kemuning, memiliki daya pertahanan yang amat kuat. Maka sambaran cambuk rara inton yang dasyat itu dapat ditangkis dan dihindari. Sekalipun demikian, perembun terpaksa menahan mulutnya untuk tidak berseru kaget, ketika merasa telapak tangannya panas dan lengannya agak kesemutan. Tiba-tiba rara inton meloncat mundur dan menahan gerakan cambuknya. Gadis cantik ini mengerutkan alisnya. Lalu tanyanya dingin. Hem, kiranya engkau anak murid perguruan Semeru? Murid siapakah engkau? Tetapi, eh, gerakan pedang bercampur dengan ilmu pedang kemuning. Sesungguhnya kau ini siapa dan murid siapa? Dan mengapa pula engkau memusuhi dua orang saudara perguruanku? Kalau rara inton memerlukan bertanya asal-usul lawan ini, memang ada sebabnya. Antara perguruan Semeru, Kemuning dan Tuban tak pernah bermusuhan. Maka kurang enaklah hati rara inton kalau terpaksa menurunkan tangan maut kepada murid perguruan itu. Namun di samping itu, rara inton juga merasa heran. Kalau benar murid perguruan Semeru atau Kemuning mengapa memusuhi murid Tuban? Dan sebaliknya perambun kaget mendengar pertanyaan itu. Kalau dalam beberapa gebrakan saja telah dapat mengenal ilmu tata kelahi yang ia pergunakan membuktikan bahwa pengetahuan perempuan muda ini amat luas. Bukan hanya luas tetapi tentu amat tinggi ilmu kepandainya. Akan tetapi, perembun tak mau kepalang tanggung. Ia sudah terlanjur memusuhi dua orang murid Tuban. Maka kalau ia berterus terang sebagai murid perguruan Semeru, keadaannya malah tidak menguntungkan. Sebaliknya apabila mengaku murid perguruan Kemuning, ia pun tak sudi. Kemudian ia memutuskan untuk tidak membuka asal-usulnya. Hehehe, mengapa engkau heran sahuk perembun dingin dan ketus, sekalipun sesungguhnya hatinya terasa gentar? Ilmu kesaktian di dunia ini, sumbernya hanya satu. Apa salahnya orang menggunakan ilmu pedang guna membela diri? Pendeknya ilmu pedang yang aku pergunakan ini ajaran guruku. Dan tentang mirip dengan ilmu pedang Semeru maupun Kemuning, bukanlah urusanku, jawaban yang nadanya ketus itu, tentu saja membuat Rara Inten makin tidak senang. Lalu timbulah keputusannya tiada gunanya bicara lagi. Murid Semeru atau murid Kemuning, bukanlah urusannya. Ia tadi sudah memberi kesempatan, namun orang malah bersikap sombong. Rara Inten tertawa dingin. Hem bagus. Aku ingin melihat apakah ilmu pedangmu dapat mengatasi cambuku ini begitu menutup kata-katanya. Rara Inten telah menerjang maju lagi. Tar-tar-tar cambuknya meledak tiga kali di udara seperti halilintar menyambar. Belum juga lenyap suara ledakan itu, telah disusul menyambarnya gulungan cambuk yang hitam, menyambar ketubuh perembun. Ledakan seperti halilintar itu, membuat perembun kaget dan anak telinganya seperti mau pecah. Namun tentu saja ia tak mau menyerah begitu saja. Ia cepat menyambut dengan pedangnya, mengerahkan tenaga agar dapat membabat putus ujung cambuk lawan. Siut, wut-wut, plak, kering perembun pucat wajahnya dan terhoyung mundur. Pedangnya telah lepas dari tangan dan terlempar lima meter jauhnya. Yang lalu cepat diambil oleh minah. Sebaliknya Rara Inten ketawa terkekeh. Cambuknya terputar-putar di udara, membentuk gulungan sinar hitam dan menimbulkan angin menderu-deru. Hem, kiraku engkau cukup gembelengan ejek Rara Inten. Ternyata engkau hanya pandai menyombongkan diri. Sekarang, sebelum engkau mampus, katakanlah terus terang. Murid siapakah engkau ini? Tetapi janganlah engkau mencoba menggunakan pengaruh gurumu, belum juga perembun yang telah mati kutu ini sempat menyahut, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari jauh, siapa berani menghina muridku mendengar suara itu, wajah perembun berubah berseri. Mulutnya menyeringai, menatap wajah Rara Inten yang jauh lebih cantik dibanding dengan minah dan kedasi. Kemudian terdengar katanya yang ketus dan mengejek. Huhuh, engkau bisa apa sesudah guruku datang? Hehehe, mudah-mudahan nanti guru sedia melakukan seperti apa yang tadi aku lakukan. Betapa indahnya dan tartak tanda seru perembun kaget setengah mati dan meloncat jauh, lalu berjungkir balik. Meskipun demikian sambaran angin cambuk masih kuasa membuat ia terhuyung-huyung. Untung sekali sambaran cambuk yang dasyat itu telah tertangkis oleh pedang laki-laki kurus tetapi wajahnya tampan. Laki-laki itu terhuyung satu langkah ke belakang. Demikian pula Rara Inten. Ternyata antara mereka terdapat keseimbangan dalam hal tenaga sakti. Kau Rara Inten terbelalak kaget. Benar, aku sahut laki-laki kurus berwajah tampan itu yang bukan lain adalah Kirtaji. Sungguh amat kebetulan aku dapat berhadapan dengan engkau, hahaha. Telah lama aku mencarimu, mencari aku Rara Inten heran berbareng curiga. Hem, kau masih bertanya Kirtaji menyahut dingin. Tidak kesadarkan engkau akan dosamu jangan sembelarangan menuduh bantah Rara Inten penasaran. Siapa yang sembelarangan ejek Kirtaji? Dengarkan baik-baik dosa itu. Pertama, sebagai akibat tipu musliatmu menyerahkan Kirti Windu, kemudian engkau berlindung kepada kami, sarang kami berantakan di obrak-abrik oleh siluman pekik, dan perempuan berbaju kuning. Akibatnya penyamaran temanku terbongkar, dan beberapa orang temanku mengorbankan jiwa, Jahanam kau. Siapa yang menipu? Engkau memutar balikan kenyataan. Bukankah dari hasil siasatku, gurumu Jahanam Cindi Amoh dapat menawan Kreti Windu Bentak Rara Inten marah? Dan tentang terbongkar atau tidak penyamaranmu dalam gerombolan kendeng, adalah urusanmu sendiri. Mengapa kau sangkut pautkan dengan aku titik? Hem, baiklah jika engkau mengungkiri, Kirtaji menyeringai. Yang kedua, engkau cantik jelita tetapi hatimu amat busuk. Engkau telah menipu Adi Iskandar dengan bujuk rayumu. Adi Iskandar berkorban nyawa, tetapi ternyata engkau hanya memperalat dan menipu. Hai, hai, hik, mengapa engkau tidak menyalahkan pemuda tak tahu malu itu sahut Rara Intendingin? Siapa yang pernah membujuk dan siapa pula yang pernah menjanjikan cinta kasih? Dia sendiri yang konyol, tergila-gila kepadaku. Apa salahnya aku memperalat dia guna kepentinganku? Hai, hai, hik itulah upahnya laki-laki yang membabi buta. Apa perduliku dengan dia untuk memberi sedikit kegambaran bagi para pembaca yang belum membaca cerita Ratuan Dansari? Baiklah peristiwa ini sedikit diungkapkan supaya menjadi gamblang. Ketika itu, setelah Jaka Pekik berhasil membebaskan semua tokoh sakti yang tertawan di Mataram, Jaka Pekik bermaksud hendak menjemput Kreti Windu, ayah angkatnya, yang berdiam di Pulau Sau. Untuk maksud ini Ratuan Dansari menawarkan jasa baiknya meminjamkan perahu dan putri itu ikut serta. Bukan tiada maksud putri Mataram itu ikut berlayar. Sebab telah lama Ratuan Dansari pun berkehendak dapat menguasai baik pedang jati ngarang maupun jati sari. Dengan pedang itu dimaksud, agar semua orang tokoh sakti mau tunduk dan membantu Mataram. Berangkatlah kemudian Jaka Pekik, Ratuan Dansari dan Sawitri, menuju ke Semarang. Amat kebetulan sekali bahwa waktu itu Rara Inten tertawan oleh Nenek Kratih, seorang tokoh sakti diliputi rahasia. Maka Jaka Pekik pun ingin pula bisa menolong gadis itu. Ratuan Dansari adalah cerdik. Ia segera mengatur segalanya. Pelabuhan Semarang diatur, sehingga tiada perahu lain kecuali sebuah perahu besar milik Angkatan Laut Mataram. Demikianlah, karena tiada perahu lain, di seolah perahu Angkatan Laut Mataram tersebut. Ternyata kemudian Nenek Kratih menuju ke tempat tinggalnya, Pulau Sapudi. Tak terduga-duga ayah angkatnya, Kreti Windu telah berdiam di pulau ini. Kreti Windu tertipu oleh Nenek Kratih. Untung bahwa gadis yang bernama Selindri, murid Nenek Kratih tak sedia membantu gurunya yang curang. Ia melawan gurunya sendiri. Akibatnya usaha Nenek Kratih merebut pedang jati ngarang gagal. Malah kemudian penyamaran Nenek Kratih terbongkar oleh utusan Surah Saji. Ternyata Nenek Kratih ini Widaratna, yang dahulu diutus Surah Saji menyelundup ke dalam gagak rimang. Hampir saja Nenek Kratih alias Widaratna ini celaka kalau tak ditolong oleh Sawitri, anak Nenek Kratih. Berkat kebaikan Sawitri, akhirnya Jakapekik, Ratuan Dansari, Rara Inten, Salindri dan Kreti Windu diberi pinjaman perahu untuk pulang. Tetapi karena Salindri terluka berat, Jakapekik memutuskan singgah di Pulau Bawaan untuk mencari bahan obat guna Salindri. Di pulau ini Rara Inten memperoleh kesempatan untuk melaksanakan pesan terakhir gurunya. Ia dapat mencuri pedang jati sari dan jati ngarang, sedang di samping itu ia melemparkan kedosaan kepada ratuan dan sari. Sesuai dengan rencana dan maksud Rara Inten itu maka ketika telah berhasil mencuri pedang jati ngarang dan jati sari, gadis Salindri berusaha untuk dibunuh. Dan setelah itu, ia menggunakan tipu muslihat menyingkirkan Kreti Windu dari samping Jakapekik, diserahkan kepada Cinde Amoh. Rencana itu tampaknya sudah begitu rapi. Dan Rara Inten percaya, rahasianya terjamin kerahasiaannya. Namun kemudian ternyata semua itu terbongkar. Sebab Tuhan belum mengizinkan Salindri mati. Salindri lah kemudian yang bisa membersihkan nama ratuhan dan sari dari tuduhan tersebut. Di samping rencana gagal, rahasianya memperalat Iskandar pun terbuka. Ternyata Rara Inten sama sekali tidak mencintai Iskandar. Rara Inten hanya memperalat Iskandar guna memecah belah perguruan kemuning. Dan Iskandar yang tergila-gila kepada Rara Inten tidak sadar, sehingga di pondok beligo Iskandar berani melawan paman-paman perguruannya sendiri. Kenyataannya benar, ia menipu dan memperalat Iskandar. Namun tentu saja Rara Inten tak sedih dianggap bersalah. Yang salah adalah Iskandar sendiri yang suka dijadikan alat. Sebaliknya, mendengar jawaban Rara Inten ini, wajah Kirtaji menjadi merah padam. Ia mendelik dan penasaran sekali. Bentaknya, setan perempuan licik. Engkau cantik tetapi hatimu busuk. Awas kau! Jika engkau dapat ku robohkan, engkau takkan bisa mati dengan enak. Huh, huh, sebagai hukuman perempuan macam engkau, sebelum ku bunuh mati, harus aku berikan dahulu kepada anak buahku secara bergilir. Tiba-tiba terdengar suara sorak riuh. Di antara sorak yang riuh itu, terdengar suara-suara gembira menyambut maksud Kirtaji. Tentu saja perempuan itu cantik jelita bagai bidadari. Perembun yang ketika itu berdiri mengamati Rara Inten tanpa berkedip tanpa menelan ludah. Lalu terdengar katanya. Kakang Kirtaji. Tentunya akulah yang akan memperoleh giliran lebih dulu. Ahaha Kirtaji cepat-cepat melompat ke samping untuk menghindarkan diri dari sambitan Rara Inten yang marah. Untungnya waspada dan cepat menghindar. Kalau tidak, ia akan mati saat itu juga oleh sambitan Rara Inten yang menggunakan kerikil. Betapa hebatnya sambitan itu bisa dilihat, batu kerikil yang meluncur cepat tersebut, menembus batang pohon di belakang Kirtaji. Suara kriuh dari anak buah yang telah mengurung tempat itu, sejak tadi memang telah diketahui oleh Rara Inten yang bermata awas dan bertelinga tajam. Namun walaupun harus menghadapi musuh dalam jumlah banyak, sama sekali Rara Inten tidak takut dan gentar. Ia tahu bahwa musuh terkuat hanya Kirtaji seorang. Yang lain, tidak dipandang mati oleh perempuan sakti ini. Sebaliknya Minah dan Kedasi kaget. Wajahnya berubah agak pucat. Dua orang perempuan ini tadi perhatiannya tercurah kepada Rara Inten yang sedang berhadapan dengan lawan itu. Dan mereka baru tahu, setelah mendengar sorak kriuh, lalu bermunculan puluhan orang dari balik gerumbul pohon dan batu. Diam-diam kakak beradik ini bersikap waspada. Mereka sadar kali ini harus bekerja mati-matian. Sebab perlindungan Rara Inten agak sukar diharapkan, mengingat lawan tadi dapat menangkis senjata Rara Inten. Akan tetapi walaupun mereka menghibur diri, tak urung mereka gentar dan khawatir juga. Tadi telah terbukti bahwa mereka bukanlah lawan perembun. Bagaimanakah nanti nasib mereka? Taklah dapat mereka membayangkan. Sementara itu Rara Inten yang meledak kemarahannya oleh ucapan Kirtaji dan perembun yang menghina sudah melengking nyaring sambil menerjang maju. Cambuk yang hitam itu begitu bergerak segera meledak-ledak memekatkan telinga. Berubah menjadi segulung sinar hitam menerjang Kirtaji. Akan tetapi Kirtaji menyambut serangan cambuk tersebut dengan ketawa terkekeh. Di antara gulungan putih dari pedangnya yang menyambut serangan Rara Inten itu, terdengar suara yang ketus, bagus, hehehe. Saat inilah kesempatan yang sudah kutunggu bertahun-tahun. Mari kita uji ilmu siapakah yang lebih tinggi tetapi Rara Inten sudah tak sudi membuka mulut lagi melayani lawan. Ia sadar bahwa dua orang saudara perguruannya terancam bahaya. Maka ia harus mengerahkan seluruh kesaktiannya, agar lekas dapat merobohkan Kirtaji. Kemudian barulah ia memperoleh kesempatan menerjang anak buah Kirtaji yang amat banyak itu. Dua gulung sinar senjata itu segera saling melibat dan menerbitkan angin puyuh yang hebat. Perbedaan senjata itu yang saling bergerak dengan cepat luar biasa semula masih dapat diikuti oleh pandang mati anak buahnya yang menonton di pinggir. Antara sinar putih dan sinar hitam seperti berusaha saling telan. Namun setelah gerakan dua orang itu makin cepat, mereka menjadi pening dan tak sanggup lagi mengikuti perkelahian tersebut. Taklah mengherankan apabila dua orang lawan ini terlibat dalam perkelahian yang sedemikian rupa. Sedemikian sengit dan saling berusaha membunuh. Rara Inten sejak semula telah mempunyai bibit tak senang kepada Kirtaji. Sebaliknya Kirtaji menaruh dendam kepada Rara Inten karena membela Iskandar. Sesungguhnya tingkat kesaktian Rara Inten sekarang ini sudah jauh maju dibanding dengan ketika ia menjagoi gelanggang pondok beligo. Ilmu cambuk sambar nyawa telah dapat dikuasai dengan baik di samping latihan tenaga saktinya sudah jauh maju pula. Belum lagi ditambah dengan LMU Cakarsetan yang amat mengerikan itu. Walaupun jari tangan itu hanya kecil runcing dan halus, namun akan kuasa menembus tulang dan batok kepala. Kekuatan jarinya melebih baja. Dan bukan hanya kuat, tetapi kuku-kuku jarinya juga mengandung racun yang berbahaya. Maka tubuh lawan yang dapat tergores oleh racun, nyawa bisa melayang. Tetapi yang dihadapi Rara Inten ini adalah Kirtaji. Seorang laki-laki yang otaknya cemerlang, licin, penuh tipu muslihat dan tak segan-segan berbuat curang. Di samping itu ia merupakan seorang yang tak boleh diremahkan kesaktiannya. Bukan saja sebagai hasil belajarnya di pondok beligo, ialah sebelum berhianat ia telah dapat mengurasilmu tingkat tinggi di situ. Tetapi dari Cindi Amoh pun ia memperoleh gemblengan ilmu kesaktian yang amat hebat. Maka kalau murid pondok beligo yang lain jarang sekali dapat menguasai ilmu pukulan gempur gunung, Kirtaji dapat menguasainya baik sekali. Pukulan ini walaupun tidak menyentuh tubuh lawan, akan dapat meremukan isi dada lawan dan menimbulkan luka dalam yang parah. Di samping ia telah memperoleh ilmu kesaktian dari pondok beligo dan Cindi Amoh, ia pun menguasai baik sekali ilmu kesaktian dari perguruan kemuning. Tiga macam ilmu sakti dari tiga aliran ini, kemudian dapat diperas dan digubah menjadi ilmu pedang ampuh, diberi nama ilmu pedang babahan sanga. Seperti dimaklumi bahwa tiap manusia ini memiliki lubang pada tubuh sembilan buah banyaknya. Maka sembilan lubang inilah sasaran terutama dari ilmu pedang babahan sanga itu. Ilmu pedang yang ganas sekali. Maka pertempuran seorang lawan seorang antara Kirtaji dan Rara Inten ini, berlangsung hebat sekali. Senjata Rara Inten lebih panjang. Rara Inten dapat menggunakan kelebihan ini dengan menggunakan siasat berkelahi dalam jarak agak jauh. Namun ternyata Rara Inten kecelik. Kirtaji yang kalah panjang senjatanya itu dapat menolong diri dengan pukulan-pukulan tangan kiri yang menggunakan ilmu pukulan gempur gunung. Pukulan jarak jauh ini di samping dapat menghalau sambaran ujung cambuk. Angin pukulannya berpengaruh juga terhadap Rara Inten. Pertempuran sudah lewat 60 jurus lebih. Namun keadaan mereka masih tetap seimbang. Walaupun Rara Inten telah memperoleh ilmu sakti peninggalan Kia Geng Selokaton, berkali-kali ujung cambuk itu terpental oleh tangkisan pedang atau angin pukulan Kirtaji. Laki-laki ini memang cerdik sekali. Ia selalu menggunakan kesempatan untuk menebas ujung cambuk lawan. Namun sayang sekali bahwa ujung cambuk Rara Inten keras dan ulet. Demikianlah, sampai lewat 100 jurus lebih, dua orang itu masih seimbang saja. Diam-diam Rara Inten penasaran sekali. Mengapa kelewat lama tak juga dapat merobohkan lawan ini? Padahal ketika di Pondok Beligo, ia sudah kelewat bangga akan ilmu kesaktiannya. Ia telah beranggapan bahwa dirinya manusia paling sakti di dunia ini. Kecuali Jaka Pekik seorang tiada lawan yang bisa mengimbangi dirinya. Dan kalau toh ketika itu ia roboh ketika bertempur melawan Patrajaya dan Gupala, bukan lain karena ia dikeroyok dua. Di samping itu ia kurang hati-hati sehingga terpukul oleh Ajiwisanaga. Mengapa sekarang berhadapan dengan Kirtaji, ia harus mengerahkan kepandayan dan tenaganya? Tetapi sebaliknya Kirtaji pun kagum dan penasaran. Baru percayalah ia sekarang, bahwa sekalipun perempuan Rara Inten tak bisa dipandang ringan. Ketika itu begitu mendengar Rara Inten menjagoi gelanggang Pondok Beligo, Kirtaji penasaran dan tak percaya. Tetapi sekarang ia memperoleh bukti. Kabar itu ternyata bukan isapan jempol. Rara Inten sekarang bukan Rara Inten dua-tiga tahun yang lalu. Dalam penasarannya, Kirtaji memperhebat serangannya. Pedangnya berkelebat semakin cepat, dibantu oleh pukulan-pukulan jarak jauh. Sementara itu perembun yang melihat, bahwa pemimpin dan sekaligus gurunya itu dapat mengimbangi lawan terkekeh senang sekali, lalu meloncat ke tempat kedasi dan minah yang meronton penuh perhatian. Begitu tiba di dekat dua orang perempuan ini, perembun menyeringai dan mengejek. Hehehe, kamu sudah ganti baju? Bagus. Akanku lihat apakah bajumu yang sekarang dapat menahan cengkeramanku begitu menutup katanya, perembun telah menyerang ke depan dengan tangan kosong. Tentu saja kedasi dan minah tidak sudi menyerah begitu saja. Walaupun tahu bahwa laki-laki ini bukan tandingannya, tetapi harus juga melawan sedapatnya. Kedasi dan minah membentak nyaring dan menerjang berbareng dengan pedangnya. Gerakannya cukup cepat dan berbahaya. Akan tetapi, seperti yang sudah pernah terjadi, serangan itu tiada gunanya bagi perembun. Setelah lewat 25 jurus, perembun kembali berhasil mementalkan padang kedasi dan minah. Jatuh berdencing agak jauh, dan cepat dipungut oleh anak buahnya. Tiba-tiba terdengar suara orang. Hehehe, jangan kau monopoli sendiri, adip perembun. Berikan kepadaku yang seorang, orang ini tubuhnya tinggi besar. Berkumis tebal dan berjenggot pendek. Akan tetapi laki-laki ini tidak seperti yang lain. Ia tidak mengenakan baju, sehingga tubuhnya yang kekar tampak nyata, di samping bulu dadanya. Tetapi walaupun tidak mengenakan baju, dan hanya mengenakan ikat kepala dan celana sebatas lutut, di dalam gerombolan ini dia bukan orang sembarangan, bersambung jelit ke sebelas.